Tim Usulan Pemekaran dari Papua Selatan Yang hari ini terdiri dari Bupati Merauke Wakil Bupati Merauke, Pimpinan DPR Kemudian Bupati Asmat, Wakil Bupati Asmat dan Pimpinan DPR Kemudian Bupati Mapi, DN Wakilnya dan Pimpinan DPR Rekan-rekan sekalian saya tidak sebut satu persatu Tapi yang pasti yang hadir hari ini dari Selatan full team Ada 50 orang, 50 lebih tapi karena kita dibatasi oleh aturan Jadi masuk di ruangan ini cukup Tadi 15 orang tapi ada tawar-menawar ya Kita kasih lebih tapi tidak melanggar aturan Rekan-rekan pimpinan dan seluruh anggota Pansus yang saya hormati Sekarang teman-teman ini ada ikut lewat virtual Karena kita jadwal agak padat Jadi lewat virtual tapi tidak mengurangi Semangat kita untuk tetap bekerja sesuai dengan tugas-tugas konstitusional kita Rekan-rekan dari Komite 1 DPD RI Yang hadir di situ Pak Filip Ada di samping itu Beliau dari DPD Mewakili daerah Papua Barat Pak Yoris ada di virtual Kemudian Pak Abdurrahman ada di sana Fisik Dan hari ini juga kita didatangi oleh tamu kita dari Patiro Di sebelah Patiro ini juga Satu NGO yang selama ini serius Mengikuti seluruh proses buat riset soal Papua Dan ini Bagian dari keterbukaan kita dalam Membahas revisi undang-undang OCUS Jadi semua diberi kesempatan untuk Menyampaikan masukan aspirasi Sebagai stakeholder Dalam pembahasan Nanti akhirnya menjadi bahan bagi teman-teman Fraksi-fraksi untuk Menyusun DIM Dan menjadi Masukan dalam pembahasan selanjutnya Pak Dirjen Ota Mantau Oke Kemarin memang saya bilang Kirim surat ke Pak Dirjen Supaya memantau seluruh proses ini juga Pertimbangannya Setelah ini disahkan kan Bapak-bapak sebagai eksekutor Jadi biar tahu Kondisi Pembahasannya lebih utuh Teman-teman Papua Selatan bilang Yang penting cepat Mereka dimekarkan itu Pak Dirjen Baik Karena rapat Kita Rapat dengar pendapat umum ini Tidak mengambil keputusan Maka Yang hadir di virtual Dan di ruangan ini Dari DPD Maupun di Pansus Pansus saya sendiri Yang hadir disini Tapi semua ada di Virtual Juga sebenarnya sudah lebih Dari ketentuan Peraturan DPR Untuk rapat ini saya Buka Maka dengan memohon Pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa Rapat ini saya nyatakan Dibuka dan terbuka Untuk umum Jadi teman-teman Di sini Itu dia bisa Nonton di Papua sana Ini siaran langsung Selanjutnya Saya beri kesempatan Kepada ketua tim Usulan pemekaran Papua Selatan Untuk menyampaikan Hal ihwal Sesuai dengan surat Permintaan audiensi hari ini Silakan Yang terhormat Ketua Pansus DPR RI Tentang revisi Undang-Undang Otsus Papua Bapak Komarudin Watubun Beserta seluruh pimpinan Dan anggota Pansus DPR RI Yang terhormat Bupati Wakil Bupati Merauke Pimpinan DPRD Merauke Beserta delegasi dari Toko-toko adat Toko-toko masyarakat Toko-toko agama Dari Kabupaten Merauke Yang terhormat Bupati Asmat Ketua Dan Wakil Ketua DPRD Asmat Beserta Toko agama Toko adat Toko masyarakat Dari Kabupaten Asmat Yang terhormat Bupati Mapi Wakil Bupati Beserta Pimpinan DPR Dan Toko-toko adat Toko masyarakat Dari Kabupaten Mapi Yang terhormat Ketua Tim Pemekaran dari Kabupaten Bovendigul Papua Yang kami hormati Anggota DPR RI Yang juga Hadir Baik secara fisik Maupun virtual Dalam Acara RDP Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Santi Santi Om Salam Kebajikan Saudara Ketua Pansus Dan para anggota Pansus Revisi Undang-Undang Kutsus Papua Yang kami hormati Beberapa hal terkait revisi ini Kami dari Masyarakat Selatan Papua Dan delegasi dari Wilayah Selatan Papua Ingin menyampaikan Beberapa hal Pertama dalam Revisi Undang-Undang Kutsus Itu perlu ada Mekanisme khusus Tentang rekrutmen Anggota MRP Dan penegasan Yang berkaitan dengan Fungsi Kedudukan dan WNRM Di dalam Kerangka Kutsus Di Papua Provinsi Papua Papua Barat Maupun Provinsi Provinsi Pemekaran Yang akan datang Yang kedua Kami juga ingin Menyampaikan Masukan Kepada Pansus Tentang Jangkau Waktu Alokasi 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 dana Otsus Yang sebelumnya Undang-Undang 21 itu diatur Nomor 21 Diatur 20 tahun Kami mohon Agar Pansus Meninjau Jangka Waktu Pengalokasian Dana Otsus Ini Dasar Penghitungan 20 tahun Itu Menurut kami Kabur Dan tidak Jelas Provinsi Papua Memang Secara resmi Berintegrasi Dengan Republik Indonesia Tahun 1969 Sejak Dilaksanakannya PPRA Tetapi Ketertinggalan Papua Itu bukan Soal Waktu Bergabungnya Itu yang harus Dihitung Dari 1945 Sampai Sampai 1969 Papua Tertinggal Dalam Jangka Waktu Peradaban Ketika Bagian-bagian Lain Di Republik Indonesia Sudah Memasuki Zaman Modern Sebagian Besar Masyarakat Papua Masih Hidup Dalam Kebudayaan Primitif Dan Kebudayaan Neolitikum Ketertinggalan Peradaban Inilah yang Harus Diperhitungkan Dalam Menghitung Jangka Waktu Alokasi Penyaluran Dana Otonomi Khusus Papua Yang Ketiga Dalam Kerangka Alokasi Dana Otonomi Khusus Selama 20 Tahun Pelaksanaan Otsus Di Tanah Papua Dana Otsus Itu Disalurkan Langsung Kepada Gubernur Kami Ingin Agar Dalam Revisi Undang Undang Otsus Ini Pembagian Alokasi Dana Otonomi Khusus Kepada Provinsi Dan Kabupaten Kota Itu Diatur Secara Khusus Ditegaskan Sehingga Siapapun Gubernur Yang akan Terpilih Baik di Provinsi Papua Barat Maupun Provinsi Provinsi Pemekaran Dalam Wilayah Papua Yang Melaksan Otonomi Khusus Papua Tidak Lagi Tergantung Pada Kebijakan Atau Political Will Dari Gubernur Terpilih Tetapi Betul Betul Diatur Mekanisme Khusus Di Undang Undang Ini Pembagian Alokasinya Yang Yang keempat Kami Kami Juga Mengusulkan Agar Perlindungan Atau Proteksi Kepada Orang Asli Papua Itu Diatur Secara Teknis Dan Detail Di Dalam Revisi Undang Undang Wotus Ini Termasuk Juga Jangka Waktu Perlindungan Itu Diberikan Yang kelima Kami Masyarakat Papua Selatan Mengusulkan Pemekaran Provinsi Agar Pintu Bagi Pemekaran Itu Diatur Dalam Revisi Undang Undang Otonomi Khusus Ini Dasar Pijakan Kita Adalah Pertama Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1 Dan Ayat 2 Pasal 18 A Ayat 1 Dan Ayat 2 Pasal 18 B Pasal 28 I Undang Undang 23 Dan Undang Undang 21 Tentang Otonomi Khusus Sebagai Provinsi Papua Pasal 77 Harus Ditambahkan Kewenangan Untuk Pemerintah Pusat Untuk Mengatur Tentang Pemekaran Provinsi Papua Dalam RDP Rapat Dengan Pendapat Antara Pansus Dan Pimpinan Pemerintahan Di wilayah Papua Yang dilaksanakan Tanggal 3 Mei 2021 Di Hotel Swiss Bel Jayapura Pimpinan Rapat Sodara Yan Mandenas Menegaskan Bahwa Pansus RU Papua Berniat Melakukan Pemekaran Dalam Kerang Kautus Papua Pemekaran Papua Dengan Mengabaikan Saya ulangi Dengan Mengabaikan Amanat Undang-Undang 23 Tentang Pemerintahan Daerah Yang mengatur Tentang Mekanisme Daerah Persiapan Oleh Oleh sebab Itu Kami Juga Ingin Mengusulkan Agar Tidak Hanya Pasal Tentang Mekanisme Daerah Persiapan Yang Diabaikan Tetapi Persiratan Administratif Tentang Jumlah Wilayah Cakupan Administratif Yang harus Dibawahi Oleh Sebuah Provinsi Dalam Undang-Undang 2023 Tentang Pemerintahan Daerah Juga Dapat Dikesampingkan Mengingat Masyarakat Provinsi Papua Selatan Menginginkan Pemekaran Dan Pemekaran Yang diinginkan Itu adalah Hanya Mencakup Wilayah Papua Selatan Afdeling Sweet New Guinea Sebagaimana Diatur Dalam Administratif Bestur Bestur Sorten Indeling Tahun 1961 Yaitu Mencakup Under Afdeling Merauke Under Afdeling Mapi Under Afdeling Govendigul Under Afdeling Asmat Dengan Total Luas Wilayah 119.749 Kilometer Persegi 1,3 kali Pulau Jawa Luas Wilayah Papua Selatan Mengapa Mengapa Kami Mengusulkan Agar Pansus Mengesampingkan Pasal Pasal Tentang Pemekaran Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang 23 Tentang Pemerintahan Daerah Karena Kami Ingin Agar Undang-Undang Otonomi Khusus Undang-Undang Yang Bersifat Umum Ini Betul-betul Mendapatkan Daya Kekuatan Tanpa Harus Melalui Proses Atau Mekanisme Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Pemerintahan Yang Bersifat Umum Prinsip Hukum Mengatakan Lex Specialis Derogat Lex Generalis Undang-Undang Yang Bersifat Khusus Dapat Mengesampingkan Undang-Undang Yang Sifat Umum Karena Itu Masyarakat Dan Pemerintah Seluruh Wilayah Papua Selatan Menghindaki Pemekaran Tetapi Tidak ada Penambahan Kabupaten Lain dalam Lingkup Wilayah Papua Selatan Kami menolak Rancangan Desain Pemekaran Papua Sebagaimana Disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri Dimana Dalam Desain itu Kabupaten Pegunungan Bintang Diusulkan Untuk Masuk Dalam Wilayah Papua Selatan Seluruh Toko Adat Toko Agama Toko Masyarakat Toko Perempuan Toko Pemuda Seluruh Pemangku Kepentingan Baik Pemerintah Adat Maupun Masyarakat Di wilayah Papua Selatan Menolak Desain Semacam itu Dan kami Mohon Di dalam rapat Pendapat ini Aspirasi kami Dari wilayah Papua Selatan Didengar oleh Pansus Sekian Penyampaian kami Lebih dan kurangnya Kami mohon Maaf Jika ada Diberikan kesempatan Kami Apa yang kami Sampaikan Bisa dilengkapi oleh Bupati Merauke Bupati Maafi Maupun Bupati Asmat Terima kasih Saudara Ketua Kami kembalikan Baik Terima kasih Ya diberi kesempatan Memang kita rapat Untuk itu Jadi silahkan Dari Papua Selatan dulu Kalau sudah selesai Nanti saya kasih Ke Patiro Selesai Baru Kita dalami Forum Dalami Masukan Silahkan Dari Selatan Siapa Pak Bupati Merauke Silahkan Pak Ketua Pansus Dan seluruh Peserta Pertemuan hari ini Yang saya hormati Rekan-rekan Para Bupati Dan Saudara-saudara Terkasih Yang datang Dari Selatan Terima kasih Sudah menerima kami Di sini Untuk bisa Sama-sama Dengar pendapat Dengar saran Melengkapi Pekerjaan Pansus Untuk Kepentingan Bangsa ini Dan Kepentingan Papua Kedepan Seperti Sudah disampaikan Secara rinci Oleh Ketua Tim Pemekaran kami Dari Papua Selatan Penambahan Aja Pak Untuk pertemuan ini Khusus Kepada Pansus Berdasarkan RDP Yang sudah Dilakukan Bertingkat Di beberapa Klaster Wilayah Di Papua Lalu Dilanjutkan Di sini Saran kami Untuk Melengkapi Apa yang Disampaikan oleh Ketua Tim Kami tadi Mari kita Melihat Papua Ini secara General Kita Memetahkannya Dengan Baik Kalau Papua Ini Terus Kita Memberi Stigma Yang Tidak Wajar Dari Aspek Ketahanan Maupun Aspek Kamtipmas Atau Bahkan Sampai Kepada Aspek Pembangunan Lainnya Maka Kita Akan Mendapatkan Konklusi Yang Betul Sulit Untuk Kita Memberikan Telaan Yang Fundamental Untuk Memacu Pembangunan Dan Pemerintahan Penyenggaran Pemerintahan Di Tanah Papua Singkat Kata Papua Ini Tidak Bisa Dilihat Umum Kalau Hari Ini Orang Bilang Di Papua Tidak Aman Sebenarnya Harus Ditentukan Fokus Tidak Amannya Dimana Dan Mengapa Tidak Aman Di Daerah Itu Jadi Kita Tidak Bisa Stigma Papua Secara Utuh Kami Di Selatan Sampai Dengan Hari Ini Tidak Pernah Ada Keributan Sama Sekali Kami Di Selatan Merah Putih Sampai Hari Ini Dan Catatan Dari Otsus Selama Ini Seperti Sampaikan Oleh Ketua Tim Saya Berpikir Tidak Mungkin Satu Gubernur Ini Akan Bisa Membangun Papua Itu Tak Mungkin Di Selatan Sendir Luas Wilayah Kita 1,3 Kali Pulau Jawa Luas Pulau Jawa 119.749 Kilometer Persegi Dan Juga Tidak Ingin Ada Kata-kata Orang Papua Ini Dikasih Duit Sampai Bertriliunan Papua Kenapa Tidak Maju Ini Tidak Mungkin Pengalaman Dalam RDP Kemarin Saya Menyampaikan Bahwa Sejak Osus Digulirkan Kalau Dilihat Rinci Di semua Kabupaten Kota Misalnya Di Selatan Khusus Untuk Merauke Sebelum Pemekaran Itu Kita Mendapat Cuma Kurang Lebih Sekitar 38 Miliar Tahun Pertama Dengan Total Wilayah 119.749 Kilometer Ini Sesuatu Yang Lucu Untuk Bisa Melaksanakan Pembangunan Jadi Mau Tidak Mau Dalam Revisi Undang Undang Otsus Ini Sudah Jelas Bagi Kita Ada Beberapa Pasal Ada Beberapa Ayat Tambahan Yang Memang Betul-betul Arus Diakomodir Atau Arus Ditambahkan Sehingga Akan Mendorong Untuk Bagaimana Pembangunan Di Papua Bisa Dilaksanakan Ini Harus Dilakukan Supaya Besok Kita Lihat Yang Ribut Di Bagian Wilayah Mana Yang Tenang Di Bagian Wilayah Mana Bagian Wilayah Papua Mana Yang Tidak Maju Bagian Wilayah Papua Yang Maju Yang Mana Ini Bisa Kita Melihatnya Dengan Baik Kalau Tidak Kita Lakukan Seperti Ini Kita Jalan Dengan Satu Gubernur Ini Menjadi Celaka Jadi Kesimpulannya Mau Tidak Mau Pemekaran Harus Dilakukan Di Tanah Papua Ini Harus Dilakukan Demi Menjamin Keberlangsungan Persatuan Dan Kesatuan Negara Republik Indonesia Dan Khususnya Menunjang Untuk Bagaimana Kesejahteraan Rakyat Di Tanah Papua Terus Meningkat Dari Tahun Ke Tahun Lalu Yang Berikut Seperti Juga Sudah Disampaikan Dan Perlu Ada Penegasan Di Papua Ada Enam Wilayah Adat Saya Pikir Ini Menjadi Satu Bottom Untuk Bagaimana Kita Mendesain Pembangunan Keberlanjutan Di Panah Papua Khususnya Dari Aspek Pemekaran Ini Menjadi Salah Satu Dasar Yang Harus Menjadi Acuan Sehingga Kalau Misalnya Untuk Selatan Ada Penambahan Pegunungan Bintang Masuk Ini Akan Menjadi Sesuatu Yang Tidak Baik Dari Aspek Adat Istihadat Attitude BFR Kebiasaan Hidup Etos Kerja Ini Juga Akan Sedikit Mengganggu Sehingga Yang Sudah Disampaikan Bahwa Betul-betul Wilayah Animha Ini Harus Menjadi Satu Klaster Pemekaran Tersendiri Saya Kira Ini Catatan Tambahan Aja Untuk Melengkapi Yang Sudah Disampaikan Oleh Ketua Tim Kita Tadi Terima Kasih Baik Terima kasih Pak Bupati Meroke Bupati Asmat Bupati Mapi Silahkan Baik Makasih Untuk Kasmat Saya pikir Sudah Jelas Tadi Tapi Tambahannya Nanti Disampaikan Oleh Pastor Hendrik Menyampaikan Pesan Dari Bapak Uskup Agas Silahkan Pastor Baik Pater Dekat Ke Halo-halo Dan Dari Tadi Dengar Suara Politisi Jadi Kita Mau Dengar Suara Kenabian Dolo Silahkan Pater Yang saya hormati Bapak Ketua Bansus Pemekaran Provinsi Papua Selatan Saya Menyampaikan Pesan Dari Bapak Uskup Dan Kebetulan Kemarin Saya Bertemu Juga Dengan Bapak Agung Maroke Musenyur Mendaki Intinya Pertama Gereja Papua Selatan Berusia 116 Tahun Sampai Dengan Hari Ini Dan Sepanjang 116 Tahun Gereja Mendampingi Masyarakat Papua Selatan Untuk Bertumbu Dan Berkembang Seiring Sedalan Dengan Perkembangan Perkembangan Yang Lain Dan Ketika Menempatkan Diri Dalam Konteks Papua Yang Lebih Luas Kami Gereja Kalau tadi Dikatakan Sebagai Nabi Mengamati Dan Mengikuti Bahwa Kami Terkesan Agak Terlambat Dari Teman-teman Lain Yang Ada Di Utara Yang Ada Di Jayapura Dan Lain Sebagainya Ada Berbagai Faktor Yang Menyebabkan Keterlambatan Ini Yang Salah Satunya Hari Ini Menjadi Kesempatan Yang Baik Untuk Dibicarakan Yang Pertama Adalah Masalah Otsus Di Tengah Segala Macam Diskusi Pro Dan Kontra Belajar Dari Pengalaman Hidup Dan Mendampingi Umat Masyarakat Di Papua Selatan Gereja Berkesimpulan Bahwa Otsus Mempunyai Peran Penting Dan Sangat Bermanfaat Berdampak Dalam Pembangunan Masyarakat Papua Dan Kami Yang Di Bagian Selatan Catatan Yang Disampaikan Dan Dititipkan Oleh Para Bapak Uskup Adalah Pertama Agar Satu Kemenangan Kemenangan Yang Diberikan Yang Tadi Disampaikan Salah Satunya Oleh Ketua Panitia Persiapan Provinsi Papua Selatan Berkaitan Dengan MRP Dan Juga Mungkin Pemerintah Yang Lain Harus Jelas Karena Di Undang Undang Otsus Kalau Boleh Saya Katakan Kepala Dilepas Ekor Dipegang Maka Kemenangan Yang Proposional Pada Berbagai Tingkatan Daerah Kabupaten Kota Dan Provinsi Harus Menjadi Jelas Itu Yang Kedua Kami Di Papua Selatan Ini Mau Katakan Pendapatan Daerah Penghasilan Masyarakat Kecil Selama Ini Tergantung Pada APBD Dan Juga Daudak Yang Disalurkan Dan Sangat Membantu Dari Dana Otonomi Khusus Untuk Mendukung Pembangunan Di Berbagai Sektor Untuk Itu Diharapkan Agar Dalam Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Yang Baru Anggaran Kalau Bisa Ditambah Dengan Proporsi Yang Tadi Sampaikan Bapak Ketua Panitia Persiapan Provinsi Papua Selatan Dan Yang Terakhir Adalah Kami Mendukung Dan Mengharapkan Segera Demi Pemeratan Pembangunan Percepatan Pembangunan Dan Juga Demi Efektivitas Efisiensi Dan Ekonomisnya Pembangunan Di Papua Selatan Papua Selatan Perlu Dimekarkan Sebagai Provinsi Sendiri Agar Rentang Kendali Pembangunan Itu Bisa Lebih Baik Bisa Lebih Menjangkai Masyarakat Yang Ada Di Papua Selatan Sehingga Perkembangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Dari Berbagai Bidang Bisa Lebih Cepat Dan Juga Bisa Mengikuti Perkembangan Pembangunan Di Tempat Lain Itu Saya Sampaikan Titipan Dari Bapak Uskup Untuk RDP Pada Kesempatan Ini Sekian Dan Terima Kasih Saya Kembalikan Terima kasih Pak Ter Nanti Salam Kita Juga Buat Bapak Uskup Meroke Maupun Uskup Asmat Silakan Pak Bupati Mapi Terima Terima kasih Pak Ketua Pansus Atas Waktu Yang Diberikan Untuk Kami Yang Saya Hormati Ketua Pansus Dan Seluruh Anggota Pansus Revisi Undang Undang Otsus Yang Saya Hormati Pimpinan DPD RI Dan Juga Yang Mewakili Yang Hadir Di Ruangan Ini Maupun Yang Ikut Dalam Bentuk Virtual Yang Saya Hormati Bapak Dirjen Odda Yang Saya Hormati Para Bupati Pimpinan DPR Dan Delegasi Dari Papua Selatan Dari Empat Kabupaten Yang Hadir Pada Hari Ini Dari MAPI Melengkapi Ataupun Menambahkan Dari Apa Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Ketua Persiapan Pemekaran Provinsi Papua Maupun Para Bupati Dan Pembicara Terdahulu Yang Pertama Untuk Kami Dari MAPI Kami Melihat Dari Usulan Yang Disampaikan Oleh Pemerintah Dalam Hal Revisi Ataupun Penambahan Ruang Pasal Untuk Membuka Ruang Dalam Proses Persiapan Pemekaran Pada Prinsipnya Kami Menyetujui Proses Itu Karena Itu Menjadi Suatu Ruang Yang Baik Untuk Proses Pemekaran Papua Selatan Dan Mungkin Mungkin Provinsi Lain Dapat Disetujui Selamat Datang Pak Yan Yang Juga Ngota Pansus Sekaligus Sebagai Anak Papua Kami Berikan Apresiasi Semoga Suara Kita Akan Menjadi Suara Yang Nyata Untuk Tahun Ini Akan Diputuskan Saya Lanjut Untuk Itu Berkaitan Dengan Usulan Revisi Ataupun Penambahan Revisi Undang Undang Watsus Pada Prinsipnya Kami Menyetujui Karena Ada Beberapa Hal Yang Harus Direvisi Yang Pertama Untuk Penambahan Pasal Itu Kami Setujui Yang Kedua Berkaitan Dengan Penganggaran Ini Perlu Harus Dipertegas Karena Bicara Penganggaran Ini Sebenarnya Ada Banyak Hal Yang Perlu Diperjelas Di situ Karena Selama Ini Kita Juga Berharap Negara Ini Jangan Selalu Mengeluarkan Statement Tentang Uang Otsus Masuk Di Papua Besar 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 Tetapi Tidak Pernah Buat Rincian Secara Jelas Kami Merasa Bahwa Uang Otsus Yang Diterima Di Kabupaten Kota Tidak Besar Kita Punya Data Mau Membangun Kampung Percontohan Otsus Itu Satu Kampung Dengan Jumlah Kepala Keluarga Kurang Lebih 60 Sampai 70 Menghabiskan Uang Sekitar 60 Miliar Sedangkan Dana Yang kami Terima Itu Hanya Per hari Ini Untuk Tahun Yang Lalu Itu Hanya 61 Miliar Berarti Hanya Baru Bisa Satu Kampung Untuk Itu Kami Minta Teman-teman DPRRI Mewakili Yang Wakil Dari Provinsi Papua Ini Bantu Bersuara Untuk Meluruskan Cara Pandang Ini Jadi Kebijakan Anggaran Kita Harapkan Apa Yang Tadi Disampaikan Perlu Ada Penegasan Untuk Secara Khusus Jelas Lalu Hal-hal Lain Kita Bisa Bicarakan Lebih Lanjut Dengan Kementerian Lain Yang Punya Ruang Itu Yang Berikut Berkaitan Dengan Pasal Tentang Klasifikasi Orang Papua Di Dalam Pasal Itu Hanya Dibicarakan Tentang Bapak Mama Papua Sementara Yang Model Kita Ini Itu Tidak Diberi Ruang Ini Bom Waktu Untuk Masa Depan Papua Definisi Orang Asli Papua Ini Harus Diperjelas Secara Baik Dipertegas Juga Di dalam Pasal Itu Bapak Mama Itu Seperti Apa Kalau Ada Salah Satunya Campur Karena Kita Mau Cari Tanah Di Tempat Lain Tidak Ada Maka Undang Undang Negara Harus Bisa Mengamankan Hak Dari Sikap Warga Negara Dan Ini Kita Harap Catatan Ini Menjadi Catatan Khususus Untuk Perbaikan Itu Yang Berikut Sebagai Masukan Dan Untuk Kita Semua Bahwa Bicara Provinsi Papua Selatan Ini Sudah Cukup Panjang Ceritanya Kami Datangkan Orang Tua Dan Yang Telanjang Sampai Yang Berpakaian Kita Bawa Datang Kesini Tapi Sampai Dengan Hari Ini Kita Belum Dapat Suatu Kepastian Tentang Pemekaran Provinsi Papua Selatan Kita Berharap Bahwa Negara Harus Mempunyai Suatu Rencana Kepentingan Desain Yang Baik Tentang Provinsi Papua Mau Dibagi Berapa Provinsi Ke depan Karena Mempunyai Kekhususan Maka Sebenarnya Negara Tidak Perlu Mendengarkan Berbagai Macam Opini Yang Ada Di Media Sosial Yang Sebenarnya Hanya Untuk Mengganggu Beberapa Waktu Bapak Panglima TNI Pernah Berbicara Bahwa Negara Tidak Kala Dengan Hal-hal Yang Seperti Itu Maka Maka Pada Kesempatan Ini Kami Minta Bahwa Negara Dengan Kalah Dengan Media Sosial Yang Sebenarnya Kita Bukan Minta Barang Yang Lain Kalau Hanya Minta Pemekaran Dipertimbangkan Terlalu Panjang Ini Sangat Disayangkan Untuk Itu Kita Minta Bahwa Dengan Adanya Pansus Ini Revisi Undang Undang Osus Harus Dilakukan Secara Cepat Dan Minimal Tuntas Tahun Ini Lalu Selanjutnya Provinsi Papua Juga Harus Bisa Dimekarkan Dalam Beberapa Provinsi Seperti Pulau-pulau Lain Yang Ada Di Indonesia Ini Menjadi Harapan Kami Sehingga Dengan Adanya Pansus Ini Kami Tidak Datang Lagi Bicara Memohon Belas Kasian Terus Ini Namanya Tidak Punya Suatu Grand Design Dari Pemerintah Jadi Kita Harapkan Dengan Pertemuan Ini Kami Bisa Dibantu Oleh Pansus Dan Seluruh Anggota DPR RI Untuk Segera Membantu Mendorong Keputusan Tentang Pemekaran Provinsi Papua Selatan Tahun Ini Harus Terjadi Sehingga Secara Teknis Kita Juga Bisa Ikut Kompetisi Tepat Di Tahun 2024 Pemilu Serentak Tahun Ini Diputuskan Supaya Anggarannya Tahun Satu Tahun Efektif Untuk Persiapan Dan Tahun Berikutnya Bisa Ikut Kompetisi Untuk Definitif Kenapa Bisa Kami Minta Harus Cepat Karena Pertama Pendidikan Kita Terlalu Tertinggal Jauh Kami Kami Bukan Bodok Tapi Kami Hanya Terlambat Dibangun Di Kelola Dirumuskan Untuk Membangun Pendidikan Di Papua Jadi Pendidikan Papua Secara Khusus Di Kami Terlalu Terlambat Kita Belum Bicara Kesehatan Rumah Sakit Dok 2 Tidak Mampu Tampung Orang Secara Keseluruhan Disitu Berarti Harus Ada Rumah Sakit Karena Mengacu Aturan Aturan Lain Dan Saya Untuk Itu Provinsi Perlu Hadir Di Papua Selatan Dan Di Papua Lainnya Ini Mohon Bantuan Pansus DPD RI Perwakilan Papua Ataupun Papua Barat Mohon Untuk Disuarakan Dan Tahun Ini Harus Menjadi Catatan Sejarah Untuk Keputusan Itu Terjadi Final Itu Harapan Kami Sehingga Yang Namanya Kekhususan Itu Betul Betul Terjadi Dan Kami Di Papua Bisa Merasakan Bahwa Betul Kami Benar-benar Ada Kekhususan Selama Ini Kami Belum Merasakan Kekhususan Karena Hanya Baru Dari Sisi Kirim Uang Yang Lain-lain Itu Belum Ini Perlu Di Evaluasi Secara Baik Untuk Itu Terima Kasih Kepada Ketopansus Semoga Daya Dukung Kerja Keras Dari Paketua Dengan Seluruh Anggota Pansus Akan Membantu Kami Di Provinsi Papua Bulan Kedepan Terima Kasih Tuhan Memberkati Kita Semua Baik Terima Kasih Mungkin Dari Teman-teman Pimpinan Kedepan Meroke Baik Terima Kasih Pak Ketua Atas Waktu Yang Kami Hormati Ketua Tim Pansus Dan Beserta Seluruh Anggota Pansus Mengenai Undang-Undang Otsus Yang Kami Hormati Para Bupati Wakil Bupati Dari Papua Selatan Dan Juga Yang Kami Hormati Pimpinan DPRD Dari Papua Selatan Yang Kami Hormati Seluruh Toko-toko Adat Toko-toko Agama Toko Perempuan Juga Dari Papua Selatan Yang Ada Hadir Pada Siang Hari Ini Yang Kami Hormati Seluruh Tamu Undangan Yang Boleh Hadir Saat Ini Kami Mungkin Menyampaikan Beberapa Catatan Penting Mewakili Adkasi Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia Tapi Khusus Untuk Wilayah Papua Ada Beberapa Catatan Yang Mengenai Otsus Yang Perlu Mungkin Kita Sampaikan Yang Pertama Bahwa Idealnya Dengan Adanya Kewenangan Yang Besar Dengan Berlakunya Undang-Undang Otsus Papua Diharapkan Bahwa Pertama Mampu Menjadi Solusi Bagi Masyarakat Yang Selama Ini Termarjinalkan Oleh Pembangunan Namun Pada Kenyataannya Berbagai Persoalan Pembangunan Mengemuka Seakan Menjadi Problem Yang Tidak Terselesaikan Undang-Undang Otsus Papua Sebagai Landasan Legal Formal Pemberian Kewenangan Khusus Oleh Negara Kepada Pemerintah Dan Rakyat Papua Serta Komitmen Mengalokasikan Sejumlah Sumber-sumber Pendanaan Yang Bersifat Afirmatif Bagi Provinsi Papua atau Papua Barat Tersebut Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 34 Sampai Dengan 36 Undang-Undang Otsus Papua Sesungguhnya Merupakan Peluang Bagi Pemerintah Dan Masyarakat Papua Untuk Memacu Proses-proses Yang Antara Lain Pertama Akselerasi Pembangunan Di Berbagai Bidang Baik Fisik Dan Non-fisik Yang Kedua Peningkatan Mutu Penyelenggaran Pemerintah Dan Pelayanan Publik Yang Ketiga Pengembangan Inisiatif Percepatan Pembangunan Secara Kreatif Yang Dengan Relevan Pada Kekukusan Serta Keunggulan Sosial Ekonomi Budaya Kondisi Geografi Serta Potensi Sumber Daya Alam Yang Dimiliki Namun Implementasi Otsus Papua Hampir 20 Tahun Ternyata Belum Mewujudkan Capaian Hasil Yang Maksimal Sebagaimana Diharapkan Alokasi Pendanaan Dari Pemerintah Pusat Yang Cukup Besar Selama 20 Tahun Terakhir Baik Dalam Bentuk Dana Otsus Dana Tambahan Infrastruktur Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Maupun Dan Kementerian Maupun Lembaga Provinsi Papua Masih Tertinggal Dibandingkan Dengan Provinsi Lain Di Indonesia Hal Tersebut Dapat Terlihat Dari Yang Pertama Kesenjangan Pendidikan Di Papua Dengan Rata Nasional Masih Tinggi Kesenjangan Kesehatan Kesenjangan Infrastruktur Kesenjangan Kesehatraan Justru itu Disamping Kami melihat Ada menjadi Catatan Yang perlu Diperhatikan Oleh Pansus Bahwa Ternyata Tata Kelola Pendanaan Otsus Yang masih Lemah Karena Pertama Belum optimal Akuntabilitas Dan Transparasi Pengelolaan Dana Otsus Yang Kedua Terlambatnya Proses Perencanaan Program Dan Kegiatan Yang Ketiga Alokasi Dana Otsus Kurang Tersebar Dan Angkuntabel Karena Terpusat Di Provinsi Yang Ketiga Laporan Penggunaan Dana Otsus Belum Lengkap Dan Tepat Waktu Kemudian Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Dana Otsus Yang Belum Memadai Penyaluran Dan Penggunaan Sisa Dana Otsus Belum Dilakukan Secara Baik Otsus Papua Akan Mempunyai Prospek Yang Cerah Dan Mampu Menjadi Sarana Solusi Permasalahan Jika Pemerintah Baik pusat Dan Daerah Dapat Mengubah Paradigma Pembangunan Papua Selama Ini Yang Berorientasi Pada Pendekatan Keamanan Harus Dirubah Kepada Pendekatan Pencapaian Kesejahteraan Meningkatkan Kapasitas Dan Integritas Pemerintah Di Papua Sesuai Jiwa Dan Amanat Otsus Undang Undang Otsus Provinsi Dan Kabupaten Bisa Komunikasikan Berbagai Informasi Bawah Nah Oleh sebab Itu Dengan Adanya Pembahasan Otsus Ini Maka Kami Bermohon Berharap Agar Pemekaran Provinsi Papua Selatan Karena Adanya Kebutuhan Yang Cukup Tinggi Dan Urgen Demi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Terutama Orang Asli Papua Lalu Kemudian Yang Kedua Bagaimana Pelayanan Publik Bisa Maksimal Menyangkut Dengan Kesejahteraan Yang Ketiga Rentan Mengoptimalkan Potensi Sumber Daya Manusia Khususnya Orang Asli Papua Demikian Yang Bisa Kami Harapkan Dan Mudah-mudahan PPS Ini Bisa Direalisasikan Dalam Waktu Yang Tidak Terlalu Lama Demikian Terima Kasih Waktu Kami Kemalikan Pak Ketua Terima kasih Pak Ketua DPR Meroke Hasmat Masih Ada Lagi Silahkan Ya baik Makasih Saya Mungkin Dua Saja Yang Pertama Seperti Tadi Sudah Disampaikan Memang Revisi Terbatas Sotus Ini Memang Perlu Khususnya Yang Masalah Penganggaran Tadi Jadi Kalau Kita Lihat Dari Selama Ini Masyarakat Ini Kan Yang Punya Raya Ini Kan Kabupaten Kota Begitu Kita Harapkan Nanti Seperti Yang Pengalaman Kita Selama Ini Transfer Yang Begitu Datang Terus Ada Tugas Bersama Itu Juga Dan Transfer Ke Kabupaten Kita Pengalaman Kita Kan Dari Tahun Ke Tahun Angka Itu Tetap Sama Begitu Sedangkan Transfer Ini Selalu Bertambah Tiap Tahun Bertambah Dari Pusat Sedangkan Kita Di Kabupaten Kota Sejak Saya Jadi Inspektur Jadi Sekda Sampai Dan Jadi Bupati Sudah Mau 7 tahun Ini Angka Yang Kita Terima Tetap Sama Bahkan Dua Dua Tahun Terakhir Turun Sehingga Mungkin Mekanisme Pengelolaan Seperti Tadi Sampai Ketua Tim Itu Perlu Penegasan Situ Kalau Ada tugas Bersama Dan Seperti Itu Itu Kan Rakyat Ini Ada Di Kabupaten Kota Sehingga Kalau Bisa Diatur Tegas Ya Dari Yang Lain Kira Kira Berapa Itu Yang Mungkin Perlu Mendapat Perhatian Dan Kami Banyak Mahasiswa Banyak Masyarakat Itu Membutuhkan Itu Kalau Ada Yang Bilang Tolak Dan Lain Lain Itu Hanya Satu Dua Orang Kelompok Tapi Sebagian Besar Dan Ini Menjadi Kebutuhan Kalau Ini Tidak Ada Kita Lebih Gelap Lagi Yang Berikut Seperti Tadi Sudah Disampaikan Oleh Bupati Mapi Merauke Dan Juga Ketua Tim Ya Meman Papua Seperti itu Jadi Idealnya Pemekaran Provinsi Ini Sangat Perlu Kalau Yang Lain Menolak Untuk Selatan Ya Diberikan Sudah Yang Lain Silahkan Menunggu Tapi Selatan Menjadi Prioritas Pertama Begitu Saya Rasa Ini Yang Mungkin Saya Sampaikan Kami Sudah Dua Kali Malah Tiga Kali Dulu Sudah Mau Penetapan Tahun 2000 Berapa Itu Kita Datang Orang Bakal Lain Kita Bubar Setelah Itu Sekarang Mulai Baru Ini Sudah Ini Yang kedua Kali Kita Sudah Datang Di Gedung Yang Gedung Parlemen Mudah-mudahan Ini Pertemuan Terakhir Papua Selatan Kalau Osus Ini Sudah Deal Sudah Pasti Tapi Papua Selatan Harapan Harus Konkret Terima Kasih Baik Makasih Masih Dua Tiga Dua Nanti Kalau Yang Sudah Disampaikan Tidak Usah Diulang-ulang Ada Kalau Hal Baru Silahkan Boleh Masih Ada Lagi Pertemuan Berikut Silahkan Ujin Pak Ketua Yang Kita Tambahan Saja Yang Perlu Ditegaskan Dalam Undang Undang Berkaitan Partai Lokal Ini Harus Jelas Dan Clear Yang Berikut Selama Ini Kita Agak Sedikit Bermasalah Tentang Penerimaan CPNS Di Papua Dalam Kontek Kutsus Ini Perlu Ada Penegasan Khusus Yang Langsung Dimuat Dalam Undang Undang Secara Jelas Karena Kita Berdiskusi Dengan Kementerian Pan RB Itu Berkali-kali Sampai Negosiasi Tentang Formasi Dan Seterusnya Terlalu Berbelit-belit Dan Terlalu Panjang Padahal Kondisi Kebutuhan Orang Papua Di sana Untuk KPNS Tinggi Kita Tidak Punya Industri Yang Besar Dan Ini Perlu Diberikan Kekhususan Di Sekaligus Di Undang Undang Otsus Juga Diamanatkan Tentang Kalaupun Ada Potensi Tambang Potensi Potensi Apa Yang Ada Di Papua Industrinya Langsung Dibangun Di Papua Jangan Dibangun Di Disini Supaya Anak Anak Kita Dan Saudara Kita Semua Bisa Terserap Kerja Ini Yang Harus Segera Dirubah Dan Di Pertegas Dalam Kekhususan Otsus Itu Ini Contoh Yang Kita Masih Saat Ini Ikuti Terus Ini Prefort Emas Ada Di Sana Tambang Berbagai Macam Hal Di Sana Barangnya Dikelola Di Sini Ini Harus Di Pertegas Di Undang Undang Otsus Bahwa Seluruh Potensi Tambang Langsung Pabriknya Ada Di Papua Itu Yang Perlu Kami Sampaikan Dalam Undang Undang Ini Perlu Di Pertegas Tentang Ini Terima Kasih Baik Terima kasih Baju Merah Silahkan Baik Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Kepada Kami Saya DPR Merauke Yang Saya Pertama Saya Ucapkan Terima Kasih Untuk Pimpinan Dan Pak Wakil Pimpinan Tonsus Otsus Dan Juga Rekan-rekan Dewan DPR Otsus Yang Sudah Mengikuti Dalam Livestreaming Pak Bupati Empat Kabupaten Yang Sudah Bisa Hadir Wakil Bupati Yang Saya Mau Tanyakan Pertama Begini Apakah Pemerintah Pusat Tunggu Orang Papua Di Selatan Sudah Habis Baru PPS Ada Jangan Sampai Pemerintah Lambat Ekses PPS Karena Tunggu Orang Papua Habis Dulu Di Papua Selatan Perbandingan Orang Papua Di Selatan Dengan Orang Luar Sudah Sangat Minim Apakah Tunggu Kita Puda Dulu Baru PPS Ada Saya Minta PPS Segera Dibentuk Jangan Tunggu Kita Punah PPS Ada Yang Pertama Yang Kedua Saya Minta Untuk Pimpinan Pimpinan Daerah Dalam Aturan Otus Yang Akan Di Amedemilkan Arus Orang Papua Arus Orang Papua Sehingga Tadi Dari Papua Tim Api Ada Sampaikan Bahwa Apakah Yang Pendatang Kriteria Orang Papua Harus Dijelaskan Harus Dijelaskan Sehingga Orang Papua Osus Dibentuk PPS Dibentuk Harus Dijelaskan Apakah Pimpinan Pimpinan Semua Ini Diwajibkan Seperti Orang Papua Partai Lokal Pun Harus Dipertimbangkan Dan Kursi Afirmasi 10 Kursi Untuk Setiap Disamakan Dengan Provinsi Papua Selatan Kami Di Meraukes 30 Kursi Orang Papua Cuma Empat Kursi Ini Menjadi Tanda Ingat Untuk Pansus Yang Kami Mau Sampaikan PPS Itu Wajib Jangan Tunggu Kita Sudah Pula Baru PPS Diberikan Kepada Kami Orang Papua Yang Ada Di Papua Selatan Itu Saja Sebagai Tanda Ingat Waktu Saya Kembalikan Terima Kasih Merdeka Juga Harus Jelas Terima Kasih Kepada Keputim Erumu Keputus Ada Baju Hitam Cari Halo Halo Dekat Situ Supaya Mohon Ijin Pimpinan Sidang Terima Kasih Atas Waktu Yang Diberikan Kepada Saya Pertama Tama Sebagai Orang Beriman Patutlah Kita Panjatkan Puji Dan Syukur Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Terima Datas Kasih Rahmat Dan Karunian Pada Siang Hari Ini Kita Dapat Ditemukan Di Tempat Ini Saya Hanya Menambahkan Dua Hal Yang Pertama Memang Untuk Sekarang Di Papua Tidak Ada Pemerataan Pembangunan Di Provinsi Papua Terkhusus Kita Di Daerah Selatan Memang Agak Ketinggalan Gitu Itu yang Pertama Terus yang Kedua Yang Saya Mau Tambahkan Itu Pada Saat Pesta Pesta Demokrasi Yang Sering kita Lakukan Tiap Lima Tahun Sekali Baik Dalam Konteks Pilek Maupun Pilkada Hal Ini Saya Mau Sampaikan Karena Kita Yang Ada Disini Rata-rata Jabatan Politik Baik Di DPR Kabupaten DPD DPR Bupati Dan Wakil Bupati Bagi Saya Di Papua Juga Itu Pada Saat Pelaksanaan Kontestasi Pesta Demokrasi Entah Itu Dalam Konteks Pilek Maupun Pilkada Itu Tidak Adil Gitu Karena Pelaksanaan Kontestasi Pesta Demokrasi Itu Bagian Gunung Itu Dilaksanakan Tidak Sesuai Dengan Amanat Konstitusi Gitu Nah Ini Mungkin Mohon izin Nanti Pimpinan Dari Pansus Nanti Bisa Melihat Itu Karena Saudara-saudara Dari gunung Itu Pada Pelaksanaan Mereka Menggunakan Sistem Noken Dan Itu Merugikan Kita Saudara-saudara Dari Selatan Pada Saat Mau Bersaing Gitu Jadi Bagi Saya Ini Tidak Ada Pemerataan Juga Kita Sama-sama Negara Indonesia Tetapi Di Satu Sisi Daerah Lain Itu Menggunakan Lain Itu Makanya Untuk Di Provinsi Itu Kita Teman-teman Anak-anak Selatan Ini Baik Merauke Asmat Bufin Itu Tidak Bisa Bersaing Dengan Saudara-saudara Dari Gunung Karena Mereka Sistemnya Satu Orang Itu Tusuk Untuk 5.000 Suara Untuk Dia Sendiri Sedangkan Kita Kita Harus Jatuh Bangun Gimana Caranya Menyampaikan Hal-hal Yang Bisa Diterima Oleh Rakyat Baik Itu Saya Sampaikan Saya Mohon Ijin Terima Kasih Baik Terima Kasih Saya Kira Dari Tim Dari Selatan Cukup Ya Kita Kasih Kesempatan Ke Patiro Nanti Habis Itu Baru Kita Dalami Dari Kedua Tim Ini Silahkan Terima Kasih Pak Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Selamat Sejahtera Buat Kita Semua Yang Terhormat Pak Ketua Pansus RU Revisi RU Otsus Didampingi Sekarang Ada Hadir Pak Yan Kemudian Jajaran Pimpinan Lain Yang Mungkin Sekarang Ini Sudah Bergabung Di Zoom Dan Tak Lupa Juga Kami Sapa Teman-teman Di Sekretariat Yang Support Tim Pansus Dan Juga Bapak Ibu Anggota Pansus RU Otsus Pak Dirjen Ota Juga Ada Pantau Selamat Siang Pak Dirjen Mohon izin Ini Kami dari Patiro Selamat Selamat Siang Dan Juga Bersama Jajarannya Yang mungkin Sudah Bergabung Juga Di Zoom Sehingga Kita Bisa Streaming Dan Mohon maaf Ini Kami dari Patiro Hanya Hadir Sendiri Dan Teman-teman Sudah Bergabung Ada Yang Di Zoom Dan Tentu Saja Kami Sampaikan Salam Hormat Selamat Siang Kepada Bapak Ibu Pace Mace Kawan-kawan Semua Yang jauh-jauh Datang Dari Papua Selatan Saya kira Ini semangat Yang luar Biasa Saya merasakan Energinya Di Pagi Hari Ini Dari Apa Yang Tadi Disampaikan Oleh Kawan-kawan Di Papua Selatan Dan Pada Kesempatan Siang Hari Ini Mungkin Yang pertama Saya ingin Memperkenalkan Diri Kami Ini Adalah Lembaga Suadaya Masyarakat Jadi Patiro Itu Adalah Ada Kepanjangannya Pak Dari Pusat Telah Informasi Dan Regional Jadi Mungkin Kalau Dari Dokumen Yang Sudah Disampaikan Dan Papan Yang Sudah Kami Siapkan Ini Kami Adalah Lembaga Suadaya Masyarakat Yang Konsen Di Isu-isu Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Juga Isu-isu Desentralisasi Dan Juga Termasuk Di Dalamnya Adalah Isu-isu Terkait Dengan Keterbukaan Informasi Dan Tata Kelola Anggaran Dalam Konteks Kami Berusaha Untuk Atau Sama-sama Berupaya Untuk Mendiskusikan Terkait Dengan Persoalan Papua Dan Mungkin Juga Terkait Dengan Apa Rancangan Undang-Undang Revisi Otus Ini Adalah Refleksi Dari Pengalaman Kami Selama Berkegiatan Ada Beberapa Program Dan Kegiatan Yang Dalam Implementasinya Kami Juga Sering Berdiskusi Dengan Teman-teman Di Papua Di Jayapura Di Manokari Dan Juga Beberapa Kali Juga Kami Diskusi Dengan Teman-teman Di Merauke Sehingga Kami Sangat Memahami Dan Mengerti Betul Tadi Apa Yang Disampaikan Oleh Bapak Ibu Semua Termasuk Tadi Bagaimana Terkait Dengan Pengelolaan Anggaran Transparansi Dan Seterusnya Karena Kami Juga Pernah Diskusi Dengan Teman-teman Di Sana Termasuk Juga Bagaimana Kita Mendiskusikan Agar Ada Komisi Informasi Di Papua Dan Papua Barat Waktu Itu Nah Dalam Konteks Ini Karena Kami Adalah Lembaga Atau Apa Namanya Pihak Yang Berada Di Luar Mungkin Kami Tidak Dalam Posisinya Adalah Posisi Orang Dari Luar Sehingga Nanti Mungkin Apa Yang Akan Kami Sampaikan Adalah Dari Perspektif Masyarakat Kelompok Masyarakat Sipil Atau Dari Patiro Sendiri Sebagai Lembaga Suadaya Masyarakat Dan Ini Adalah Refleksi Dari Hasil Diskusi Kami Dan Juga Riset Riset Yang Kami Lakukan Karena Lembaga Kami Pada Dasarnya Adalah Lembaga Riset Meskipun Kami Ada Avokasinya Tidak Kira Begitu Nah Mungkin Kalau Bisa Dilanjutkan Ke Slide Berikutnya Ini Tadi Kami Sudah Sampaikan Terkait Dengan Patiro Dan Apa Yang Kami Sampaikan Di Slide Berikutnya Ini Adalah Outline Artinya Beberapa Hal Yang Ingin Kami Sampaikan Terkait Dengan Revisi Undang Undang Otsus Nah Kalau Outline Yang Kami Sampaikan Yang Pertama Itu Kita Berangkat Dari Persoalan Persoalan Yang Kita Lihat Yang Kita Diskusikan Bapak Bupati Sambil Makan Minum Dengar Baik Kita Diskusikan Disana Jadi Apa Namanya Kita Nanti Akan Sedikit Menyampaikan Beberapa Hal Yang Mungkin Tadi Dus Sampaikan Terkait Dengan Persoalan Persoalan Yang Dihar Oleh Teman Taman Disana Kemudian Baru Setelah Itu Nanti Kita Akan Masuk Ke Ini Ya Apa Namanya Keusulan Yang Ingin Kita Sampaikan Terkait Dengan Draft Yang Direvisi Undang Undang Otsus Nah Kalau Kami Melihat Itu Ada Dua Hal Yang Pertama Adalah Terkait Dengan Perubahan Besaran Dana Otsus Yang Dari 2 Menjadi 2,25% Dari Pelafor DAU Nasional Dan Itu Pun Juga Ada Skema Yang Diatur Jadi Ada Yang Satu Itu Adalah Kalau Saya Tidak Salah Tengkap Itu Adalah Terkait Dengan Blow Grain Dan Yang 1,25% Itu Nanti Akan Didistribusikan Dengan Menggunakan Indikator Ginerja Kemudian Yang Kedua Adalah Terkait Dengan Pemekaran Daerah Yang Tadi Sudah Banyak Disampaikan Aspirasinya Oleh Teman Teman Dari Papua Selatan Ini Dua Hal Yang Nanti Akan Jadi Fokus Kami Untuk Memberikan Input Ke Bapak Ibu Di Pansus Nah Kalau Yang Selanjutnya Itu Terkait Dengan Permasalahan Pembangunan Papua Saya Kira Ini Bisa Dilanjutkan Dan Ada Beberapa Poin Yang Mungkin Ingin Kami Sampaikan Gitu Ya Jadi Yang Pertama Tadi Juga Sudah Sempat Disinggung Gitu Bagaimana Selama 20 Tahun Teman Teman Di Sana Mendapatkan Apa Namanya Di Implementasikan Kebijakan Otonomi Khususus Dan Kemudian Akibatnya Ada Dana Otsus Dan Juga Ada Dana Tambah Infrastruktur Nah Ini Dari Beberapa Yang Kami Lihat Memang Ada Dinamika Misalnya Terkait Dengan Aturan Alokasi Yang Di sana Ada Untuk Kesehatan Dan Pendidikan Terutama Yang Di Afirmasi Itu Juga Kalau Kami Lihat Selama Ini Itu Naik Turun Artinya Persentasinya Kadang Tidak Mencapai Pendidikan 30% Kemudian Kesehatan Di bawah Dari 15% Tapi Ini Mungkin Kalau Yang Kita Lihat Di Lima Tarun Terakhir Sepertinya Target-target Ini Sudah Sudah Tercapai Nah Namun Mungkin Yang Perlu Kita Perhatikan Adalah Dari Dampaknya Mau Izin Baktua Dan Pimpinan Serta Teman-teman Yang Lain Dampaknya Ini Kita Masih Belum Melihat Gitu Ya Masih Belum Melihat Kalau Misalnya Kita Pakai Indikator Terkait Dengan Indeks Pembangunan Manusia Jadi Kalau Kita Lihat Di data BPS Itu Meskipun Ada Kecenderungan Terus Meningkat Ini Perlu Kita Apresiasi IPM Papua Dan Papua Barat Tetapi Kalau Kita Lihat Dari Rata-rata Nasional Itu Kecenderungannya Masih ada Di Masih ada Di bawah Nah Ini Juga Menunjukkan Bahwa Semestinya Sumber Dana Sumber Daya Yang Selama Ini Sudah Di Sudah Diberikan Itu Semestinya Nanti Kedepannya Bisa Di Opetimalkan Lagi Untuk Mengafirmasi Atau Mencapai Apa Namanya Pembangunan Manusia Di sana Kemudian Yang Slide Berikutnya Mungkin Terus Ya Ini Yang Capaan IPM Terus Nah Kemudian Kemudian Juga Ini Ya Apa Namanya Ada Dana Tambahan Infrastruktur Nah Dana Tambahan Infrastruktur Ini Kan Sebenarnya Adalah Dana Yang Ditransfer Untuk Pembangunan Infrastruktur Termasuk Di Dalamnya Adalah Konektivitas Atau Jalan Nah Kalau kita Lihat Data Yang Terakhir Ini Sekipun Nilainya Kalau kita Lihat Relatif Besar Baik Papua Mampu Papua Barat Tetapi Kalau Kita Lihat Itu Misalnya Kita Lihat Saja Data Dari Kompak Di Tahun 2019 Itu Status Kemantapan Jalan Itu Di Atas 78% Itu Hanya Di Beberapa Daerah Seperti Perkotaan Seperti Jayapura Kota Sorong Dan Kepatian Manobari Selatan Sementara Di Daerah-daerah Yang Lain Kemantapan Jalannya Itu Adalah Sekitar 40% Nah Ini Juga Mungkin Apa Persoalan Yang Nanti Bisa Kita Atasi Dengan Perumusan Di Revisi Undang-Undang Otsusnya Nah Hal ini Kemudian Mengakibatkan Akses Masyarakat Yang ada Di Tingkat Kampung Ini Agak Kurang Menguntungkan Terkait Dengan Konektivitas Kemudian Selanjutnya Hal yang Perlu Yang Kita Coba Lihat Lagi Adalah Persoalan Terkait Dengan Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Mengapa Ini Penting Karena Kita Tahu Bahwa Papua Itu Menurut Data Yang Yang Kami Dapatkan Dan Juga Disampaikan Oleh Pemerintah Di Dalam RPJMN Itu Adalah Satu-satunya Wilayah Di Tanah Papua Yang Masih Memiliki Hutan Perimar Di Atas 50% Nah Ini Juga Satu Hal Yang Mungkin Jadi Perhatian Kami Sehingga Papua Ini Adalah Sebagai Benteng Sebagai Benteng Sebagai Benteng Terakhir Apa Namanya Kondisi Kondisi Lingguan Hidup Dan Hutan Jadi Mungkin Ini Perlu Juga Kita Lihat Nah Persoalan-persoalan Misalnya Terkait Dengan Deforestasi Gitu Ya Atau Penurunan Lahan Hutan Yang Kecenderungannya Juga Kalau kita Lihat Berdasarkan Data Itu Ada Indikasi Peningkatan Gitu Ya Kemudian Juga Apa Namanya Adanya Tumpang Tindih Izin Itu ya Berbasis Industri Yang Ada Di Hutan Hutan Lindung Dan Kemudian Ini Terkait Juga Dengan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Nah Ini Juga Mungkin Nanti Bisa Kita Diskusikan Karena Ini Ada Aspirasi Yang Sangat Kuat Dari Teman-teman Papua Selatan Sehingga Mungkin Nanti Persoalan-persoalan Lingguan Hidup Ini Juga Mesti Perhatikan Karena Kalau Yang Terkait Dengan Komitmen Sebenarnya Pemerintah Provinsi Papua Dan Papua Barat Itu Sudah Sudah Punya Komitmen Untuk Membangun Dalam Konteks Tetap Menjaga Lingguan Hidup Dan Kehutanan Kemudian Hal Lain Yang Kita Lihat Ini Adalah Terkait Dengan Ketimpangan Antara Orang Asli OAP Orang Asli Papua Teman-teman Kita Orang Asli Papua Dan Non-OAP Nah Ini Data Yang Kita Capture Dari Risetnya TAF Dan LIPI Ini Menunjukkan Ini Sensus Tahun 2010 Datanya Jadi Yang 2020 Terakhir Kemarin Itu Baru Kita Capture Jadi Ini Menunjukkan Bahwa Di daerah-daerah Yang Didominasi Oleh Saudara-saudara Kita OAP Itu Kecenderungannya Tingkat Kemiskinannya Tinggi Tetapi Indeks Pembangunan Manusianya Itu Rendah Gitu Ya Ini Juga Diakui Gitu Diakui Di RPJMN 2020 2024 Yang Mengatur Terkait dengan Pembangunan Wilayah Di Tanah Papua Juga Ada Diakui Atau Diadres Terkait dengan Kesenjangan Antara Wilayah Antara Yang Di Kawasan Pebesisir Dan Di Pegunungan Serta Apa Namanya Sehingga Kemudian Ada Strategi Di RPJMN Adalah Percepatan Pembangunan Kawasan Perbukitan Dan Kawasan Pesisir Dan Memperhatikan Konteksual Papua Nah Ini Terkait Dengan Kesenjangan Sehingga Betul Bahwa Otsus Ini Nanti Kalau Ada Pembahasan Kemudian Disahkan Kami Sepakat Bahwa Apa Namanya Orientasinya Adalah Orientasi Untuk Orang Asli Papua Dan Termasuk Juga Tadi Ada Usulan Terkait Dengan Definisi Juga Mungkin Itu Nanti Bisa Dilihat Meskipun Kalau Kita Lihat Revisinya Ini Sepertinya Definisi Tidak Masuk Ke Revisi Nah Kemudian Yang Terkait Dengan Masalah Masyarakat Adat Komunitas Masyarakat Adat Ini Juga Kami Melihat Struktur Sosial Teman-teman Di Sana Itu Adalah Masyarakat Adat Sehingga Penting Ini Juga Di Address Kesatuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Yang Mana Kalau Berdasarkan Peraturan Itu Harus Diakui Dengan Peraturan Daerah Nah Kalau Kami Lihat Ini Sepertinya Meskipun Ada Semangat Dari Teman-teman Untuk Mendapatkan Pengakuan Tetapi Apa Namanya Proses Pengakuan Melalui Peraturan Daerahnya Itu Tampaknya Masih Belum Belum Masif Gitu Ya Nah Kalau Kita Lihat Berdasarkan Data Misalnya Data Terkait Dengan SK Hutan Adat Yang Berada Di Papua Ini Kami Data Dari KLHK Ini Baru Ada Tiga Daerah Yang Ditetapkan Sebagai Hutan Adat Papua Itu Ya Di Jayapura Sarmi Sok Dan Di Sorong Padahal Kita Tahu Bahwa Tadi Terkait Dengan Menjaga Lingkungan Hidup Itu Sebenarnya Kan Bisa Dilakukan Secara Optimal Teman-teman Yang Ada Di Komunitas Adat Sehingga Semangat Untuk Misalnya Menjaga Ini Juga Perlu Diakui Oleh SK Penetapan Itu Nah Tapi Ini Yang Kami Lihat Masih Belum Belum Begitu Masif Kemudian Masuk Ke Usulan Kita Yang Terkait Dengan Jadi Usulan Kita Karena Di Revisinya Itu Fokus Di Dua Hal Sehingga Kita Masuk Ke Isu Itu Jadi Yang Terkait Dengan Penerimaan Dana Otsus Mungkin Bisa Dilanjutkan Ke Slide Berikutnya Kalau Yang Yang Kami Lihat Yang Sudah Cukup Menarik Disini Adalah Adanya Pengaturan Terkait Dengan Pemberian Dana Incentive Yang Tidak Sepenuhnya Blogren Tapi Ada Indikator Kinerja Ini 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 Apa Namanya Indikator Kinerja Fiskal Jadi Nanti 1,25 Ini Didistribusikannya Berdasarkan Indikator Indikator Tertentu Berdasarkan Kinerja Nah Ini Juga Sepertinya Sudah Agak Menjawab Ya Kekhawatiran Teman-teman Tadi Disebutkan Bahwa Sepertinya Dana Olsus Diberikan Begitu Saja Kemudian Ada Diskresi Yang Kuat Misalnya Dari Gubernur Sehingga Alokasinya Untuk Provinsi Bisa Lebih Besar Saya Dengar Pertamanya 80 Kemudian 80 20 Kemudian Berubah Jadi 60 40 Nah Itu Yang Kita Juga Tidak Tau Dasarnya Apa Tapi Dengan Adanya Rumusan Ini Saya Kira Nanti Mungkin Bisa Lebih Lebih Kita Lihat Distribusi Yang Lebih Fair Nah Terkait Dengan Hal Ini Itu Tentu Saja Kami Aprestikasi Dan Kami Mengusulkan Lebih Lanjut Misalnya Karena Direvisinya Direvisi Rwotus Ini Sudah Diatur Terkait Dengan Kinerja Berbasis Kinerja Yang 1,25 Sehingga Indikator Indikatornya Juga Harus Diorekan Disitu Jadi Indikator Kinerjanya Itu Indikator Kinerja Apa Saja Sehingga Nanti Misalnya Provinsi Maupun Kabupaten Kota Dia Bisa Mendapatkan Alokasi Tertentu Dari Dana Yang 1,25 Nah Kalau Kami Lihat Ini Semestinya Bukan Bukan Hanya Dari Provinsi Ke Kabupaten Tapi Juga Bisa Dilihat Dari Apa Namanya Alokasi Pembagian Antara Provinsi Sehingga Nanti Kalau Selama Ini Misalnya Antara Provinsi Papua Dan Papua Barat Kemudian Nanti Dari 2% Itu Dialokasikan Sekian Persen Untuk Papua Dan Sekian Persen Untuk Papua Barat Nah Tapi Mungkin Nanti Juga Bisa Dilihat Itu Juga Nanti Akan Dilihat Yang 1,25 Itu Kinerja Dari Masing-masing Provinsi Itu Sehingga Bisa Lebih Fair Kinerjanya Bisa Dilihat Di Sana Nah Kinerja Apa yang Kami Usulkan Untuk Dilihat Untuk Mendapatkan Alokasi Yang Lebih Fair Itu Itu Yang Pertama Kita Mengusulkan Dilihat Adalah Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia Jadi Ini Nanti Akan Jadi Dasar Untuk Distribusi Distribusi Dari Dana Alokasi Dana Otsus Yang 1,25 Kemudian Ada Indeks Pembangunan Gender Nah Gender Ini Juga Penting Untuk Dijadikan Sebagai Indikator Karena Apa Namanya Secara Sosiologis Kan Sebenarnya Kawan-kawan Di Tanah Papua Itu Kan Tidak Terlepas Tidak Terlepas Dari Apa Namanya Struktur Yang Memang Selama Ini Sudah Memanistreaming Gender Terutama Bagaimana Teman-teman Misalnya Macai-mace Ini Juga Tidak Mau Ketinggalan Dalam Konteks Kehidupan Sosial Sehari-hari Nah Ini Seharusnya Kalau Kita Lihat IPG Ini Juga Data Yang Terus Di Update Setiap Tahun Seharusnya Di Daerah-daerah Yang Selama Ini Memang Sudah Memanistreaming Gender Seharusnya IPG-nya Atau Indeks Pembangunan Gender-nya Itu Lebih Meningkat Kemudian Kita Lihat Juga Lagi Adalah Usulkan Adalah Kinerja Itu Dilihat Dari Kapasitas Kapasitas Fiskal Kapasitas Fiskal Itu Adalah Bagaimana Atau Sejauh Mana Apa Nama Pemerintah Daerah Di Papua Nanti Dia Bisa Melakukan Pengelolaan Apa Namanya Keuangannya Nah Kalau Tidak Salah Disini Juga Dari DJPK Pak Adri Padrianto Nah Ini Juga Mungkin Masukkan Juga Pak Sehingga Nanti Apa Namanya Mungkin Hal-hal Yang Selama Ini Sudah Kita Terapkan Di Skema DID Itu Mungkin Juga Bisa Dilihat Bagaimana Apa Namanya Kemampuan Teman-teman Mengelola Fiskalnya Itu Juga Bisa Sehingga Ini Ada Proses Akuntabilitas Ada Akuntabilitas Yang Dilihat Tidak Hanya Dia Menerima Dana Transfer Misalnya Tapi Sejauh Mana Dia Bisa Mengelola Dana Itu Dengan Baik Nah Ini Nantinya Akan Dilihat Sebagai Indikator Kinerja Atau Atau Yang Kita Usulkan Yang Dari Danaltus Yang 1,25 Itu Dan Kemudian Kita Usulkan Juga Yang Dilihat Dari Kinerjanya Adalah Bagaimana Penurunan Tingkat Kemiskinan Jadi Semakin Bagus Daerah Apa Namanya Berhasil Menurunkan Tingkat Kemiskinannya Itu Nanti Ada Alokasi Yang Mungkin Lebih Besar Dibanding Daerah Yang Kurang Berhasil Termasuk Yang Terakhir Adalah Indikator Terkait Bagaimana Daerah Bisa Menjaga Lingkungan Hidup Dan Kehutanannya Sehingga Mungkin Nanti Daerah Yang Berhasil Menjaga Kawasan Lindungnya Misalnya DRTRW Atau Daerah Yang Berhasil Menjaga Luasan Tutupan Baik Yang Di Dalam Kawasan Maupun Yang Di APL Itu Kita Usulkan Bisa Diperhitungkan Untuk Mendapatkan Dana Yang Lebih Dari Daerah Yang Lain Jadi Kalau Direvisi Itu Baru Disampaikan Terkait Dengan Indikator Kinerja Maka Disini Kami Usulkan Indikator Indikatornya Mungkin Bisa Dilihat Seperti Itu Dan Kami Kami Tidak Tau Apakah Ini Bisa Dimasukkan Di Norma Atau Cukup Nanti Dimasukkan Kedalam Kedalam Penjelasan Nah Terkait Dengan Yang Satu Persen Itu Juga Cara Mendistribusikannya Itu Juga Harus Ada Dasar Jadi Tadi Misalnya Salah Satu Bapak Menyebut Misalnya Selama Ini Apa Pernah Ya Dari Kabupaten Mendapatkan Bagian Dari Dana Khusus Tapi Ternyata Nilainya Tidak Cukup Untuk Melakukan Melakukan Pembangunan Yang Diharapkan Nah Ini Juga Mungkin Nanti Perlu Di Perhatikan Terkait Dengan Dengan Formula Nah Kami Mengusulkan Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Bisa Dilihat Nanti Ketika Pendistribusian Itu Misalnya Karena Otsus Ini Adalah Tadi Mengafirmasi OAP Kawan-kawan Kita Yang OAP Sehingga Nanti Perlu Diberhatikan Betul Pak Kabupaten Mana Yang Mayoritas OAP Jadi Apa Namanya Jumlah Penduduk OAP Kemudian Tingkat 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 Kemiskinan Sehingga Mungkin Nanti Kalau Apa Kalau Di Daerah Itu Ada Tingkat Kemiskinan Itu Mungkin Rendah Itu Juga Mungkin Bisa Diafirmasi Nah Kemudian Indeks Pembangunan Manusia Dan Indeks Pembangunan Gender Itu Juga Perlu Diperhatikan Ini Apa Bedanya Dengan Yang Di Atas Kalau Yang Di Atas Itu Kinerja Kalau Yang Di Bawah Ini Kondisi Existing Jadi Misalnya Kalau Kondisi Existing Masih Rendah IPG Maupun IPM Maupun IPG Itu Mungkin Bisa Diperhatikan Untuk Mendapatkan Alokasi Yang Dari Satu Persen Itu Kemudian Juga Ada Indeks Kemahalan Konstruksi Kemampuan Kapasitas Fiskal Termasuk Luas Wilayah Daratan Dan Lautan Dan Proporsi Kawasan Hutan Jadi Nanti Juga Dilihat Proporsi Kawasannya Kalau Kami Usulkan Seberapa Luas Kawasan Itu Kemudian Seberapa Luas Kawasan Hutannya Di Itu Itu Juga Mungkin Nanti Bisa Diperhatikan Untuk Membagi Formula Sehingga Dari Dananya Satu Persen Itu Misalnya Wilayah Yang Mas Wilayah Yang Luas Tutupan Hutan Maupun APL Itu Masih Bagus Itu Mungkin Bisa Dikasih Lebih Karena Dia Punya Apa Namanya Kayak Semacam Kompensasi Untuk Kompensasi Sehingga Dia Bisa Mendapatkan Nilai Lebih Dari Situ Nah Ini Beberapa Usulan Yang Melengkapi Terkait Dengan Yang 2,25 Persen Dan Sudah Dibagi Di Draft Revisinya Itu 1,25 Dan 1% Saya Kira Ini Sangat Menarik Sekali Dan Kalau Ini Bisa Kita Atau Bisa Dirumuskan Secara Bagus Dan Nanti Formula Formula Nya Mungkin Nanti Bisa Secara Teknis Kan Yang Selama 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 Melakukan Adalah Teman Teman Dari Kemen Kew Bisa Melakukan Hal Itu Dengan Bagus Sehingga Nanti Dana Otsus Itu Bisa Dioptimalkan Dan Pendistribusianya Bisa Lebih Fair Nah Kemudian Hal Yang Sama Juga Kami Usulkan Terkait Dengan Indikator Dalam Pembagian Dana Transfer Infrastruktur Gitu Ya Itu Juga Hal Yang Sama Kami Usulkan Tidak Dibagi Begitu Saja Tetapi Juga Ada Alokasi Yang Memperhatikan Hal Seperti Tersebut Di Atas Hal Hal Yang Tersebut Tadi Di Atas Nah Kami Sebenarnya Agak Kurang Paham Nanti Mungkin Bisa Dijelaskan Kan Kalau Berdasarkan Undang Yang Undang Undang Otsus Nya Kan Dana Apa Dana Tambahan Infrastruktur Ini Kan Kabarnya Diusulkan Diusulkan Dari Daerah DPR Dan Pemerintah Kemudian Mengusulkan Kepusat Sehingga Nanti Ada Kebutuhan Baru Transfer Dananya Nah Ini Juga Mungkin Apa Untuk Memperkuat Itu Itu Juga Mungkin Nanti Diusulkan Juga Untuk Penetapan Pembagian Dana Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Ini Juga Harus Memperhatikan Hal-Hal Tersebut Karena Bisa Jadi Begini ya Pak Ketua Dan Pimpinan Bisa Jadi Yang Mendapatkan DTI Itu Adalah Karena Mungkin Lobinya Aktif Dari Daerah Bisa Jadi Adalah Daerah Yang Memang Infrastruktur Sudah Bagus Tapi Daerah Yang Infrastruktur Masih Tertinggal Kemudian Di Sisi Lain Tidak Ada Tidak Ada Apa Namanya Meskipun Ada Upaya Tetapi Mungkin Secara Lobi-lobi Ke Pusatnya Kurang Diperhatikan Sehingga Mereka Tidak Mendapatkan Dana Tambah Infrastruktur Itu Padahal DTI Ini Mestinya Penting Bagi Daerah-daerah Yang Masih Tertinggal Dalam Hal Konektivitasnya Nah Ini Juga Mungkin Nanti Perlu Dioptimalkan Kemudian Kalau Selanjutnya Kalau Terkait Dengan Penggunaan Dana Otsus Itu kan Kalau Di Awalnya Kan Itu Mengafirmasi Untuk Kebutuhan Sektor Pendidikan Dan Kesehatan 30% Untuk Pendidikan Dan 15% Untuk Kesehatan Nah Ini Kami Sangat Sepakat Tetapi Mungkin Perlu Dibusulkan Disini Ada Perluasan Penggunaan Perluasan Penggunaan Jadi Bukan Hanya Pendidikan Dan Kesehatan Ya Ya Memang Itu Sudah Diafirmasi Ya 30% Tapi Mungkin Nanti Ada Hal-hal Yang Spesifik Bisa Disebut Disitu Misalnya Yang Kami Usulkan Adalah Pengembangan Ekonomi Komunitas Nah Ini Penting Itu Ada Apa Namanya Spesifikasi Gitu Ya Penggunaan Dana Autos Untuk Itu Karena Apa Karena Kalau kami Melihat dari Luar Dan Juga Diskusi Dengan Teman-teman Disana Sebenarnya Semangat Ini Ada Di Teman-teman Komunitas Untuk Mengembangkan Komoditinya Dan Ini Sudah Diakui Di RPJMN Kita Di 2020 2024 Dimana Ada Upaya Untuk Transformasi Ekonomi Dari Yang Selama Ini Berbasis Kepada Pertambangan Itu Sebenarnya Sedang Didorong Bagaimana Ini Bisa Bertransformasi Ekonominya Adalah Ekonomi Berbasis Komunitas Dan Komoditas Di Tingkat Lokal Nah Ini Juga Penting Nanti Kami Usulkan Penggunaan Dana Autos Untuk Itu Kemudian Yang Kedua Adalah Terkait Dengan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Nah Seperti Yang Tadi Disinggung Bahwa Pengakuan Secara Dejur Komunitas Komunitas Penting Nanti Dalam Penggunaan Dana Autos Itu Juga Dipergunakan Untuk Mendorong Itu Untuk Menampingi Teman-teman Komunitas Adat Bagaimana Bisa Mendapatkan Apa Pengakuan Secara Jujur Meskipun Secara De facto Teman-teman Sudah Memiliki 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 Kekuatan Hukum Sebenarnya Karena Komunitas Masyarakat Hukum Secara Adat Mereka Disana Tapi Karena Ini Ada Regulasi Yang Menyusyaratkan Itu Saya Kira Penting Juga Nanti Perlu Didorong Termasuk Juga Adalah Bagaimana Dana Ini Bisa Digunakan Untuk Penguatan Kapasitas Teman-teman Komunitas Masyarakat Adat Gitu Ya Ini Juga Kita Dorong Kesana Dan Yang Selanjutnya Yang ketiga Saya Kira Penting Juga Penggunaan Dana Autos Ini Untuk Perlindungan Lingkungan Hidup Perlindungan Lingkungan Hidup Misalnya Adalah Bagaimana Dana Ini Bisa Dikelola Misalnya Bisa Dikelola Oleh Masyarakat Lokal Atau Masyarakat Sekitar Yang Punya Komitmen Dan Punya Upaya Untuk Mengelola Lingkungan Hidup Dan Itu Sudah Terbukti Itu Itu Juga Mungkin Perlu Disupport Termasuk Peningkatan Kualitas Udara Dan Air Pengelolaan Sampah Dan Pencegahan Dan Penanganan Pembakaran Hutan Nah Ini Usulan Kami Terkait Dengan Perluasan Penggunaan Dana Otsus Saya kira Poin terakhir Yang terkait Dengan Materi Dana Otsus Ini Juga Tadi Sudah Disampaikan Oleh Teman Teman Ini Terkait Dengan Tata Kelola Penggunaan Dana Otsus Itu Sepertinya Perlu Dispesifikan Lagi Agar Apa Namanya Ada Panduan Yang Jelas Kira-kira Seperti Apa Kalau Yang Di Normanya Kan Sudah Sudah Cukup Mengarahkan Tadi Yang Satu Satu Dan Satu Kemua Dua Dan Seterusaha Kebawah Diarapkan Nanti Ada Pengaturan Pengaturan Yang Lebih Jelas Sehingga Nanti Dalam Baik Dalam Distribusinya Maupun Penggunaannya Bisa Lebih Akuntabel Nah Yang Pertama Mungkin Perlu Dibuat Satu Panduan Bagaimana Dana Otsus Itu Dikelola Kalau Yang Kami Dengar Dari Teman-teman Di Sana Yang Pernah Kami Diskusi Itu Ada Sedikit Masalah Terkait Dengan Teman-teman Di Kabupaten Terutama Terkait Bagaimana Caranya Mengelola Mengelola Dana Yang Diterima Dari Otsus Itu Sehingga Ini Penting Bagi Provinsi Bagi Provinsi Kalau Kami Melihat Ini Penting Untuk Menyusun Panduan Itu Dan Juga Mungkin Kalau Dibutuhkan Provinsi Juga Perlu Memiliki Panduan Ini Sepertinya Juga Harus Dipikirkan Oleh Pemerintah Pusat Sehingga Nanti Ada Ada Satu Mekanisme Yang Yang Agak Lebih Terarah Agak Lebih Terarah Dan Agak Lebih Jenerik Dalam Pengelolaan Dana Otsus Itu Sehingga Tidak Tidak Ada Rasa Kebingungan Di bawah Terutama Teman-teman Di Kabupaten Ada Panduan Itu Kemudian Ya Tentu Saja Sebagai Bagian Dari Akuntabilitas Ini Laporan Dana Otsus Itu Juga Semestinya Disampaikan Kepada Selain Kepada Pemerintah Pusat Gitu Ya Tapi Juga Disampaikan Kepada Dewan Kemudian Juga Masyarakat Tentu Saja Setiap Tahun Anggarannya Nah Ini Juga Terkait Dengan Yang Berikutnya Adalah Terkait Dengan Sanksi Meskipun Kami Belum Merumuskan Atau Belum Memikirkan Bagaimana Kira-kira Sanksinya Nah Harus Ada Mekanisme Reward And Punishment Terkait Dengan Pengelolaan Dana Otsus Ini Jadi Harus Dibedakan Antara Daerah Yang Sudah Cukup Baik Dan Daerah Yang Masih Belum Begitu Bagus Sehingga Sanksi Ini Bukan Dalam Pengertian Sanksi Diberikan Hukuman Hukuman Tapi Bisa Saja Bisa Saja Di Ini Apanya Dalam Bentuk Reward Maupun Punishment Dan Kalau Kita Merujuk Ke Yang Kinerja Itu Sebenarnya Punishment Ini Sebenarnya Sudah Dilihat Dari Indikator Kinerja Saja Sepertinya Sudah Cukup Sanksinya Dalam Bentuk Indikator Kinerja Itu Sehingga Kalau Misalnya Daerah Tidak Menunjukkan Kinerja Dengan Bagus Secara Otomatis Dengan Mekanisme Distribusi Berdasarkan Kinerja Dia Sudah Tersangsi Tidak Mendapatkan Dana Yang Lebih Gitu Kira-kira Ini Poin Terakhir Sekarang Saya Masuk Ke Poin Pemekaran Daerah Pemekaran Daerah Ini Tentu Saja Kami Sangat Mengapresiasi Teman Teman Dari Papua Selatan Yang Sudah Saya Sudah Sudah Dengar Lama Pak Perjuangannya Sudah Cukup Lama Dengar Dengar Di Sana Dan Apa Kemudian Ini Dimunculkan Lagi Di Repisi Undang-Undang Otsus Karena Karena Dimasukkan Dimasukkan Repisi Saya Kira Kalau Sudah Dimasukkan Di Norma Repisi Kalau Kita Umat Muslim Menjelang Lebaran Itu Kita Bilang Hilalnya Sudah Hampir Kelihatan Jadi Mudah-mudahan Apa Namanya Perjuangan Teman-teman Di Sana Bisa Di Akomodir Lewat Pengesahan RU Repisi Meskipun Secara Secara Keorganisasian Gitu ya Pak Kami Apa Namanya Kami Berada Di Melihat Dari Luar Kita Melihat Dari Kita Melihat Saja Dari Luar Tapi Tentu Saja Kami Sangat Mengapresiasi Usulan Teman-teman Dan Apa Namanya Ya Terkait Dengan Pemekaran Sih Kalau Kami Berdasarkan Diskusi Juga Dengan Teman-teman Sih Semua Hal Yang Dilakukan Di Papua Harus Dikembalikan Kepada OAP Sehingga Kalaupun Nanti Terjadi Pemekaran Itu Prioritas Sampasatu Adalah OAP Sejauh Mana Dia Memberikan Manfaat Bagi OAP Nah Ini Yang Poin Pertama Yang Kami Sampaikan Sehingga Peran Misalnya Majelis Rakyat Papua Dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Di Daerah Induk Misalnya Yang Dimana Itu Disana Kan Juga Ada Perwakilan Dari Daerah Yang Colang Pemekaran Itu Juga Harus Didengarkan Karena Mungkin Kalau Saya Tidak Salah Baca Direvisinya Sudah Tidak Ada Lagi Pertimbangan Dari MRP Dan DPRP Tapi Mungkin Ini Perlu Di Pertimbangkan Karena Bagaimanapun Juga Sebentar Mas Bagian Ini Yang Saya Harus Klarifikasi Jadi Sebenarnya Dari Usulan Pemerintah Itu Tidak Menghilangkan Kewenangan MRP Dan DPRP Tetapi Berdasarkan Pengalaman Papua Selatan Yang berpuluh-puluh Kali Mengusulkan Saya Kebetulan DPR Provinsi Dulu Wakil Selatan Ikut terlibat Proses ini Komisi Dua Wakil Ketua Komisinya Pak Mangindahan Waktu itu Usulan Ke MRP Dan DPRP Itu Selalu Tidak Diproses Ke pusat Itulah Kenapa Pemerintah Minta Untuk Menambah Satu Ayat Jadi Tidak Menghilangkan Di sana Menambah Satu Ayat Kalau Usulan Rakyat Kepada DPRP Dan MRP Tidak Usul Ke pusat Maka Rakyat Boleh Juga Mengusulkan Langsung Kepada Pemerintah Pusat Itu Intinya Baik Terima Kasih Pak Ketua Atas Penjelasannya Jadi Kami Jadi Paham Jadi Sebenarnya Poin Poin Adalah OAP Bahwa MRP Dan DPRP Kami Lihat Sebagai Representasi OAP Sehingga Kami Tadinya Pandang Kalau Itu Dihilangkan Apa Aspirasi OAP Tidak Ada Disitu Nah Tadi 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 Sudah Dijelaskan Terkait Dengan Kekhususan Bahwa Undang-Undang Otsus Ini Semestinya Lex Specialist Sehingga Hal-hal yang Mengatur Terkait Dengan Pemerintahan Daerah Yang di Undang-Undang 23 2014 Itu Juga Bisa Dipertimbangkan Untuk Tidak Bisa Disampingkan Nah Itu Bisa Misalnya Terkait Dengan Kalau Kalau Apa Namanya Kalau Di Secara Umum Misalnya Di Kalau Provinsi Ingin Mekar Itu kan Harus Ada Jumlah Kabupaten Kecamatan Harus Mekar Nah Saya Kira Memang Tadi Disampaikan Kalau Memang Tidak Memungkinkan Untuk Itu Dan Bisa Dilakukan Saya Kira Juga Mungkin Bisa Tetapi Hal Lain Yang Mungkin Masih Kita Lihat Di Undang Undang 23 Adalah Terkait Dengan Daerah Persiapan Kalau Kami Memandang Daerah Persiapan Ini Meskipun Teman-teman Meminta Cepat Tapi Kalau Kami Memandang Ini Harus Kita Pikirkan Untuk Tetap Kita Punya Daerah Persiapan Artinya Ada Ada Masa Transisi Gitu Ya Ada Terkait Dengan Proses Pengalihan Kalau Kita Kenal Itu Adalah P3D Proses Pengalihan Personil Pendanaan Sarana Dan Dokumen Nah Ini Saya Kira Penting Juga Untuk Diperhatikan Karena Kita Kan Bekerja Harus Berdasarkan Dokumen Kita Bekerja Harus Punya Personil Kemudian Kita Juga Bekerja Harus Punya Sarana Prasarana Nah Saya Kira Dalam Konteks Daerah Persiapan Ini Sepertinya Penting Untuk Dilakukan Kesana Sehingga Proses P3D Berjalan Dengan Baik Dan Sebenarnya Ini Bagaimana Kita Bisa Berkomunikasi Dengan Baik Dan Lancar Dengan Daerah Induk Bapak Ibu Saya Kira Ini Perlu Juga Dibangun Komunikasi Sehingga Ini Karena Kami Khawatir Kalau Misalnya Jadi Mungkin Ada Datanya Di Sini Kalau Data Dari Dagri Kan Saya Pernah Lihat Beberapa Ya Nanti Ada Di Situ Beberapa Daerah Yang Meskipun Sudah Melewati Daerah Persiapan Pun Ketika Sudah Menjadi Daerah Otonomi Baru Itu Belum Belum Diharapkan Sebagaimana Pada Saat Mereka Membentuk DOB Artinya Masih Banyak Hal-hal Yang Ekspektasinya Masih Belum Tercapai Saya Kira Ini Juga Penting Agar Semangat Kemudian Juga Ekspektasi Harapan Yang Sudah Disampaikan Oleh Kawan-kawan Itu Tidak Mengecewakan Karena Memang Harus Perlu Persiapan Saya Kira Yang PT 3D Ini Penting Yang Selanjutnya Ini Risiko Risiko-risiko Ekologis Yang Kemungkinan Akan Dihadapi Karena Satu hal Yang Tidak Bisa Dihindarkan Misalnya Untuk Pembukaan Kantor Atau Kantor Ibu Kota Misalnya Ibu Kota Provinsi Itu Kan Pasti Dia Akan Membuka Lahan Kemudian Kemudian Nanti Ada Seiring Berkembangnya Misalnya Nanti Kalau Udah Jadi Daerah Otonomi Kan Seiring Dengan Berkembangnya Pembangunan Itu Pasti Nanti Akan Pesat Dan Itu Kadang Kalau Kita Sudah Sudah Merasakan Bagaimana Bisa Menikmati Pembangunan Hal-hal Yang Substansi Sorry Hal-hal Yang Tadi Yang Penting Yang Dalam Konteks Papua Yaitu Adalah Menjaga Hutan Dan Lengguan Hidup Ini Agak Kurang Diperhatikan Gitu Ya Nah Ini Saya Ambil Beberapa Contoh Misalnya Di Pemekaran Papua Barat Itu Kan Ada Kabupaten 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 Baru Yang Dogie Kemudian Duga Itu Data Datanya Itu Ada Yang 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 Berada Di Kawasan Jagar Alam Dan Juga Di Taman Nasional Nah Ini Ini Juga Mungkin Penting Diperhatikan Misalnya Nanti Kalau Membuka Kantor Gitu Ya Sebagai Kutak Provinsi Jangan Jangan Sampai Kemudian Melanggar Melanggar Peruntukan Tata Ruang Yang Sudah Ditetapkan Oleh Provinsi Induk Meskipun Nanti Kita Akan Punya Tata Ruang Sendiri Tapi Karena Ini Masih Dalam Persiapan Sehingga RTRW Yang Di Provinsi Induk Itu Harus Bisa Dilihat Selanjutnya Kami Kemudian Sepakat Juga Bahwa Untuk Konteks Pemekaran Berikutnya Agar Tidak Lebih Terstruktur Dan Bisa Lebih Terarah Mungkin Ada Green Design Terkait Dengan Penataan Daerah Terutama Penataan Daerah Di Tanah Papua Gitu Ya Usulan Lain Gitu Ya Atau Bukan Usulan Ini Sebenarnya Sebenarnya Pertimbang Apa Hal-hal Yang Kami Sampaikan Agar Nanti Ketika Terjadi Proles Pemekaran Ada Berapa Hal Yang Di Pertimbangkan Gitu Ya Misalnya Tadi Yang Sudah Saya Sebut Misalnya Di Slide Berikutnya Ini Kita Dari Awal Udah Harus Antisipasi Adanya Adanya Data Yang Menunjukkan Bahwa Kecenderungan Daerah Otonomi Baru Itu Tidak Menjawab Ekspektasi Masyarakat Atau Tidak Menjawab Kebutuhan Masyarakat Ini Kami Ambil Datanya Ini Dari Dari Dagri Ya Dari Odda Kalau Tidak Salah Juga Ini Sumbernya Pak Marwan 67 Daerah Pemekaran Itu Tidak Umum Harapan Karena Dia Tidak Tidak Memenuhi Harapan Masyarakatnya Karena Kurang optimal Dalam menjalankan Fungsi-fungsi Sebagai Pemerintah Kalau Semangatnya kan Memang dia Yang pertama Tentu saja Mendekatkan pelayanan publik Lebih kepada Masyarakat Kemudian Kemudian Juga Akses Terhadap Pelayanan publik Jadi Bisa jadi Lebih cepat Kemudian Mekanisme Koordinasi Birokrasi Juga Tidak Tidak Berjenjang Seperti Misalnya Harus Jalan dulu Ke Jayapura Misalnya Tapi bisa Diselesaikan Di situ Sehingga Dalam konteks Ini kan Masyarakat Harapannya Bahwa Wilayah Daerah Otonomi Baru Misalnya DOB Itu dia bisa Menjawab Persoalan-persoalan Karena Kalau dia mengadu Dia bisa lebih dekat Kalau sebelum Ada pemekaran Dia harus jauh dulu Ke yang Daerah Indon Nah ini Jangan sampai Kemudian Nanti Setelah Ada DOB Justru Suara-suara Masyarakat Tidak Didengarkan Sehingga Ada Rasa Demotivasi Masyarakat Terhadap Daerah Otonomi Baru Ini juga Mungkin Usulan Hal yang Perlu kami Sampaikan Disini Kemudian Yang sedang Dijalankan Strateginya Oleh Pemerintah Pusat Itu adalah Strategi Mengedepankan Distrik Ya Distrik Membangun Membangun Distrik Nah ini juga Mungkin penting Untuk diperhatikan Nanti Misalnya Ada Pemekaran Di sana Ada Daerah Otonomi Baru Itu Strategi Ini Kami Harapkan Bisa Dijalankan Dengan Baik Karena Bagaimanapun Juga Kalau tadi Ada Bapak Menyebutkan Masyarakat kita Adanya di Kau Paten Tapi Kalau Saya Malah Menyebut Masyarakat Kita Adanya Di Kampung Dimana Dimana Kalau sekarang Di kampung Itu kan Dikoordinasi Dikoordinasi Oleh Distrik Nah sehingga Saya kira Strategi Distrik Membangun Membangun Distrik Ini juga Penting Kita Lihat Sehingga Nanti Orientasi Pembangunannya Benar-benar Di tingkat Tapak Atau Di tingkat Distrik Sehingga Distrik Nanti Kalau berdasarkan Strategi Itu Dan juga Ada Impress Terkait Dengan Percepatan Itu Dia Punya Punya Hak Untuk Diberikan Kemenangan Dari Pemerintah Kabupaten Ke Distrik Sehingga Apa Namanya Persoalan-persoalan Yang terjadi Di bawah Itu bisa Di Bisa Diakomodir Oleh Distrik Nah ini kan Keren Misalnya Nanti ada Daerah Otonomi Baru Di tingkat Kabupatenya Lebih dekat Tapi Lebih Didekatkan Lagi Di Distrik Sehingga Mungkin Ini bisa Kalau Apa Namanya Kalau nanti Ada Daerah Baru Kemudian Strategi Distrik Ini Diterapkan Ini Bisa Menjadi Bisa Menjadi Model Yang Lebih Baik Terkait Dengan Pembangunan Di Mungkin Itu Saja Pak Ketua Dan Pimpinan Serta Para Anggota Dan Hadirin Semuanya Kawan-kawan Dari Papua Selatan Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Kalau Masih Banyak Kekurangan Dan Juga Banyak Salah Dalam Saya Menyampaikan Pendapat Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Baik Baik Makasih Waalaikumsalam Pak Dirjen Masih Monitor Oke Saya Beri Kesempatan Pak Dirjen Komentar Masuk Kepimpinan Selanjutnya Kita Dalam Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Salam Salam Selamat 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 Bapak Ketua Pantus Yang Dalam Hati Berkata Tidak 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 Pantus Pantus Peserta Pilihatan Pantus Pada Sejarah Pantus Pertama Kami Terima Kasi Pada Pintar Pantus Yang Sudah Mengendang Kami Untuk Monitor Tahapan Hapan Pantus Yang Dilakukan Pantus Dalam Rata Rata Pantus 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 Tidak Tidak Kami Menjermati Dengan Sarat Terimu Dan Kami Mengatakan Beberapa Masuk-masukkan Beberapa Pasaran Dan Bapak 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 Akmat Bapak 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 Kita kandung, kami dapat seduga dari Pak Romano, mungkin dari Pak Bupati Prispetumus, Pak ANOEMU dan juga tadi yang paling kami dapat semangat di sini terbakan banyak adalah dari Pak Tiro. Tentunya diskusi-diskusi kita dengan Pak Tiro, dengan teman-teman dari dunia-dara di Tokoh Selatan dan juga menjermati dinamika proses penyelesaian di Pancus dan di Pancus-Pancus, menjadi mahal bagi kami, pengetah, 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 untuk memahas lebih lanjut nanti dan kami akan lakukan sama Pak Bupati Prispetumus berjalan dengan sangat baik sekali Pak Tiro. Kami terima kasih atas proses yang berlaku ini. Kali lagi kami menjermati dan mencapai, dan juga akan menunggu waktu indahkan dari Pancus-Pancus untuk membicarakan lagi. Mungkin Pak Tiro, terima kasih. Waalaikumsalam, ulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang. Selamat siang. Selamat siang, Pak Diri. Terima kasih. Silahkan pimpinan. Terima kasih Ketua Pansus yang kami hormati, Wakil Ketua Pansus, Pak Agung dari Fraksi Golkar, para Bupati, Pak Bos Selatan, dan juga DPRD serta rapat yang saya hormati. Teman-teman dari Komite 1 DPRD RI, ada Pak Filipa Mafwa yang saya hormati, dan juga dari Pak Tiro yang sudah memberikan beberapa peparan untuk kita di pagi hari ini. Pak Dirjen Odda, yang saya hormati, dan Pak Adianto dari Direktur Dana Transfer Kementerian Keuangan. Teman-teman anggota Pansus yang hadir secara virtual. Pertama, mungkin saya berikan apresiasi untuk langkah cepat dan langkah strategis yang dilakukan oleh para Bupati dari Bupati Selatan, termasuk didukung oleh DPRD dan perwakilan masyarakat. Yang kedua, mungkin sudah banyak hal sekali yang disampaikan. Saya pikir Pak Dirjen Odda juga sudah mendengar secara langsung ya. Jadi halal yang tadi secara teknis, mungkin akan menjadi subtansi dalam pembahasan kita untuk mengkaji lebih dalam lagi apa yang menjadi masukan-masukan dari para Bupati di Papua Selatan. Yang berikut saya pikir soal anggaran tadi dari masukan baik dari Pak Tiro, tapi juga para Bupati ya. Saya pikir teman-teman di Pansus, terutama pimpinan Pansus juga, sudah banyak sekali kami dalami berbagai macam saran pendapat masukan baik dari para pakar akademisi termasuk dari tim penyusun draft undang-undang Otsus pada awalnya, yang sudah diundang juga oleh Pak Ketua beberapa waktu lalu. Jadi tentunya ada beberapa hal yang mungkin nanti akan kita harapkan bisa dibahas lagi dengan Kemendagri. Kemudian saya pikir Pak Dirjen Rodda dan teman-teman di Kemendagri sudah banyak juga mendapatkan masukan bahkan menjaring aspirasi di daerah berdialog dengan masyarakat. Tentunya Kemendagri sudah bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya menjadi isu di beberapa wilayah adat yang ada di Papua. Tentunya setiap wilayah pasti sedikit berbeda isunya. Jadi kalau kita kumpulkan duduk satu meja untuk menyelesaikan persoalan di Papua, saya pikir yang ada kita ribut. Jadi memang sudah tepat kita ketemu secara khusus dengan para Bupati dan DPRD di wilayah Papua Selatan, sehingga halal yang memang menjadi harapan dari masyarakat pemerintah daerah dan DPRD-nya bisa menjadi bagian dari pembahasan pansus. Termasuk mungkin teman-teman DPRD juga adalah representasi dari partai-partai politik yang ada di daerah, bisa juga terus intens untuk membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Sehingga aspirasi yang sudah didorong hari ini selain juga kami bahas di tingkat pansus, tetapi juga bisa didiskusikan internal fraksi yang ada di daerah dengan yang ada di DPR RI, supaya menjadi satu kesatuan dan dapat menyamakan persepsi bersama untuk bagaimana kita wujudkan keinginan dari masyarakat dan juga para Bupati dan DPRD di wilayah Papua Selatan. Nah saya pikir ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan, termasuk soal nanti kebijakan-kebijakan afirmasi dan lain-lain. Mudah-mudahan saja kita berharap karena ini revisi terbatas, ke depannya akan terus menjadi perhatian untuk halal yang sifatnya menyangkut afirmasi terhadap orang asli Papua seperti yang tadi dikasih masukan juga dari Pak Tiro tadi. Mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk langkah cepat yang dilakukan oleh Bapak Bupati dan juga DPRD dari Papua Selatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pimpinan, kami kembalikan. Terima kasih, Pak Yan, Pak Agung, Monggo. Terima kasih, Kedua. Ijin kami tadi terlambat karena baru saja menerima Wagup Papua Barat dan juga teman-teman dari DPRD Papua Barat. Dari hasil diskusi tadi ada beberapa catatan, barangkali ini baik untuk Dirjen ODA dan juga Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah. Salah satunya adalah tentang dana bagi hasil. Jadi ternyata sejak 2001 sampai dengan 2010 belum menikmati atau belum mendapatkan pemasukan seperti halnya yang diharapkan dan sudah diatur di dalam ketentuan OTSU. kami ingin mendengarkan penjelasan kendala-kendala apa terhadap persoalan-persoalan yang dikeluhkan oleh teman-teman di Papua dan Papua Barat khususnya. terkait dengan regulasi perlindungan terhadap orang asli Papua. di dalam isu atau rencana revisi yang merespon tentang pemekaran teman-teman itu berharap agar ada proteksi terhadap orang asli Papua di mana kepala daerah baik itu provinsi, kabupaten, kota yang dipilih ini di sana minta tegas ditulis orang asli Papua. padahal berdasarkan prinsip-prinsip di dalam ketentuan undang-undang ada prinsip universalitas tentang aturan. Nah ini bagaimana pemerintah pusat akan merespon terhadap persoalan tersebut. kalau pendekatannya orang asli Papua tentu ini akan berbakat angin segar bagi teman-teman di Papua gitu. Tetapi juga jangan melanggar kaedah-kaedah universal. Apakah nanti dibikin anak kalimat orang asli Papua atau orang yang dikenal dan mengenal daerah Papua. Ini pertanyaan kami sehingga hak-hak politik teman-teman Papua ini tetap bisa terakomodir. Saya rasa dua hal itu mengenai besaran angka kami tetap concern bahwa apa yang sudah digariskan di dalam undang-undang otonomi khusus yang pertama tetap harus mengedepankan tiga prinsip kebutuhan dasar baik itu pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan. Secara saya itu, terima kasih Kedua. Terima kasih Pak Agung. Teman-teman sebelum saya kasih kesempatan berikut, rapat kita nanti berakhir paling lama itu jam 1 kurang 5 menit. Kalau tidak jam 1 kurang 10 menit. Karena sesudah ini kita lanjut dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan. Karena kemarin saya sudah ajukan keberatan ke istana, maka Menteri harus hadir. Tidak ada lagi pakai wakil-wakil. Jadi sebentar hadir semua. Jadi nanti saya minta otoritas dari pertemuan, dari forum, supaya jam kurang 5 menit atau 10 menit saya harus hentikan rapat untuk kita lanjut berikut. Selanjutnya saya kasih kesempatan kepada Pak Philips dari Komite 1 DPD RI. Silahkan beri komentar terhadap tadi aspirasi yang disampaikan. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Ketua dan para pimpinan, Bapak Ibu anggota Pansus dan juga Bupati dan para wakil Bupati dan rombongan dari Papua Selatan dan dari Patrio. Baik, saya pada prinsipnya Pak Ketua duduk di sini sebagai anggota DPD Papua Barat karena pemekaran dari Provinsi Papua. Kalau tidak ada pemekaran Provinsi Papua Barat, hari ini kita tidak bisa hadir sebagai anggota DPD dari Papua Barat. Kalau kita hitung-hitung secara politik, kita ini masih kurang jumlahnya. Baik yang di DPR maupun DPD. Tapi kalau misalnya penambahan-penambahan anggota makin banyak, saya pikir kekuatan politik dari Papua dan Papua Barat semakin kuat, Papua Selatan makin kuat, Papua Tengah makin kuat, Papua Barat daya makin kuat, itu kekuatan politik untuk kita juga bisa mendorong pembangunan di tanah Papua. Nah, walaupun demikian Pak Bapak Ibu semua, banyak hal yang memang tidak semudah. Papua Barat itu menjadi daerah pemekaran itu antara pro kontra itu sangat kuat sekali. Tapi kemudian menjadi pemekaran dan hari ini kita punya DPR, kita punya MRP, kita pemata anggaran tersendiri. Tapi kita masih dalam kategori provinsi termiskin. Masih, Papua Barat masih termiskin. Jangan sampai kemudian pemekaran provinsi baru lagi tetap masih dalam kategori ranking 1, ranking 2, ranking paling bawah termiskin lagi. Ini menjadi pelajaran besar untuk kita tahu bahwa ada keinginan tinggi untuk percepatan pembangunan tetapi kita dibebani dengan level termiskin dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang saya lihat Pak. Otsus ini membuat kita menafsirkan dia secara sempit. Orang Papua Barat Daya itu sudah dikategorikan. Ini Barat Daya ini Bomberai dan Bomberai. Jadi kita yang dari saya Reri, saya Reri itu bisa dikategorikan juga bukan orang Papua Barat. Sama nanti ke depan juga yang disebut dengan provinsi Papua itu ya yang ada di Papua. Selatan juga, nah ini juga hal yang kemudian memecah bela. Itu orang Papua sendiri. Saya lihat komposisi bupati hari ini ada Kakak Sesa yang asli dari Kabupaten Maibrat, dari Papua Barat. Sekarang misalnya jadi bupati di Papua Selatan. Ini kan suatu contoh yang sangat besar bahwa orang Papua itu secara kultur boleh beda. Tapi secara kapasitas di mana saja wilayah provinsi itu berada. Ini yang memang dilema. Kita mulai makin merinci, turung-turung. Akhirnya orang Papua mendefinisikan Papua dengan caranya sendiri. Nah ini sesuatu yang membuat terjadi perpecahan antara orang Papua sendiri. Saya sangat setuju sekali bahwa memang pemekarang ini harus didesain dengan baik sehingga hal-hal terbaru itu masalah baru tidak timbul. Nah yang ketiga, Bapak Ibu, tadi saya bilang secara politik itu sangat menguntungkan untuk kita. Tetapi secara ekonomi, lainnya memang perlu mendapatkan pandangan-pandangan dari Bapak Ibu kepala daerah. Tiga setengah tahun menjadi Bupati Wakil Bupati ini kan waktu yang sangat singkat. Besok-besok Bapak Bapak jadi gubernur lagi. Tidak ada orang lain lagi. Pasti Bapak Bapak DPR jadi ketua DPR provinsi lagi. Tidak ada lagi. Iya. Semua yang ada ini pasti akan menjadi Tuhan di negerinya. Itu sudah pasti. Tidak mungkin gitu. Oleh sebab itu, sementara pengusulan ini ya memang sudah harus punya gegasan. Dan konsep yang memang betul-betul berpihak, keberpihakan. Saya lihat Pak Ketua tadi sampaikan. Kita di merauke fak-fak kaimana itu Raja Ampat itu adalah kabupaten yang terbuka. Ya. Dari aspek sejarahnya. Jadi tidak bisa kita mau bilang ini terbuka. Konsekuensinya apa ya? Konsekuensinya di politik itu konsekuensi yang tidak ditawar-menawar. Dari sekarang sudah harus pikir bahwa kalau undang-undang OTSUS pemekaran provinsi ini masuk dalam kategori undang-undang OTSUS maka mau tidak mau suka tidak suka semua aparatur, semua kepentingan patuh dan tunduk kepada undang-undang OTSUS. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita sebelah ini OTSUS tapi kemudian kita kesampingkan. Karena jabatan politik tadi, calon-calon gubernur ya bupati pasti dukungan politik. Tidak bisa menghindar. Nah pasti hari ini kita bersatu. Dan kemudian pada saat pesta politik berpencar dan baku punuh sendiri, baku pekelai sini gara-gara atau kursi itu. Nah ini ya memang dari sekarang kalau saya lebih bagus desain ini harus dipikirkan. Tetapi Pak Ketua, saya pikir Komite 1 DPD RI juga dalam keputusan dalam paripurna juga mendukung percepatan pemekaran bagi provinsi Papua. Oleh sebab itu, bagi saya pemekaran Papua Selatan adalah bagian yang sangat penting untuk menjawab aspirasi masyarakat di Papua Selatan. Semoga Papua Selatan juga maju, cepat berkembang. Dan tahun 2024 ada perwakilan DPR RI, ada perwakilan DPD RI, dan itulah yang kita harapkan. Makin banyak wakil-wakil rakyat di Jakarta kekuatan untuk kita juga memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerah di Tanah Papua. Saya pikir demikian Pak Ketua, makasih. Makasih, Pak Philips. Pak Philips kali ini kasih semangat buat kamu orang luar biasa ini. Laki-laki ini biasa pertimbangan banyak, tapi hari ini kasih semangat langsung 45. Makasih Pak Philips. Silahkan teman-teman virtual. Teman-teman di virtual, silahkan. Pak Sodik. Saya Pak Ketua, mohon maaf tadi bersamaan dengan rapat di komisi, dan mohon maaf jika kurang berkelanfaat, tapi saya ingin menyambung persampaikan oleh Pak Philips tadi ya. Pak Ketua, kita kan di komisi dua. Dan Bendagri juga telah menegaskan rencana pembekaran menjadi enam provinsi itu. Nah, kira-kira irisannya dengan rencana otonomi ini, konsepnya kira-kira bagaimana, Pak Ketua. Itu kira-kira hal yang perlu menjadi perhatian kita, apakah itu masuk dalam undang-undang otonomi khusus, atau ketika itu jadi, maka kemungkinan tidak perlu lagi. Ini saya kira masalah besar yang perlu kita runtuhkan di dalam diskusi-diskusi panjang kita. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sodik. Teman-teman sudah menyampaikan aspirasi masyarakat Papua Selatan, nanti selanjutnya ya kita bahas. Tapi harapan besar mereka ya dalam revisi Otsus ini aspirasi sebisa. Pak Dirjen, dengar sebaik-baiknya supaya. Silakan teman-teman lain virtual. Pak Gauss, hari ini tidak ada ini. Belum terasa dengan kami, Pak. Oh, iya, waktu yang sama ini juga teman-teman virtual. Ini laptop di kiri-kanan jadi. Kalau sudah tidak, tidak apa-apa. Kebetulan ini kan aspirasi disampaikan resmi, nanti dalam pembahasan selanjutnya kita akan bahas satu-satu. Pak Ian, silakan. Terima kasih pimpinan rapat. Saya mungkin ada sedikit tambahan buat Pak Dirjen. Mungkin terkait dengan tanggapan Pak Dirjen tadi bahwa hal ini terkait aspirasi ini akan kita bahas lebih detail lagi. Jadi saya harapkan mungkin rencananya sudah bisa disusun oleh Pak Dirjen dan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian rencana-rencana tersebut pada saat kita pertemuan lagi mungkin bisa disampaikan sehingga kita bisa mencari solusi bersama. Kira-kira rencana itu apakah bisa diwujudkan dalam 1-2 tahun ke depan atau masih ada kendala-kendala yang perlu dalam proses. Rencana induk dari pemekaran provinsi Papua menjadi 6 bagian tadi itu perlu pembahasan lebih lanjut atau mendapat pertimbangan dari pemerintah. Kenapa saya harus menggariskan hal ini karena isu pemekaran Papua ini dari waktu ke waktu terus kita bunyikan. Tetapi memang ada hambatan-hambatan baik secara politis secara administrasi ya dan lain-lain sehingga masih dalam proses pembahasan dan perencanaan dari waktu ke waktu yang kita lakukan. Jadi saya pikir karena ini sudah menjadi isu dan beberapa wilayah pun juga sangat memberikan respon yang sangat positif. Jadi sekiranya isu ini kita perlu merencanakan sedetail mungkin kemudian kita bisa mencari solusi dengan pemerintah ya sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Sehingga planning daripada pemerintah untuk mendorong pemekaran daerah autonomi baru provinsi di Papua itu baik kabupaten maupun provinsi bisa sesegera mungkin kita wujudkan. Itu yang menjadi harapan saya buat Pak Dirjen dan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya tutup rapat kita mungkin ada materi aspirasi tadi mau diserahkan diserahkan dulu supaya. Pak Tiro dari selatan juga kalau ada dokumen yang mau diserahkan biar diserahkan. Pak ketua izin aspirasi dari Papua selatan kita sudah pernah serahkan ke Bapak ketua pansus saat Bapak berkunjung ke daerah di Kabupaten Asmat. Oh disini juga kami sudah pernah serahkan di rapat komisi 2 DPR RI. Yang dibacakan tadi. Ini catatan terkulis di tangan. Tidak apa-apa tapi baiknya forum resmi begini harus dibawa dokumennya. Tidak apa-apa. Mulai meskipun itu sudah ada tapi nanti disampaikan resmi ya. Oh baik besok kami sampaikan. Ya karena ini harus dimasuk dalam. Baik nanti kami ketik sendiri tersendiri. Pak ketua terima kasih. 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 anak, anak ini haram anak haram ini tetapi de facto anak ini sudah lahir tidak mungkin kita bunuh maka keluarlah revisi pengakuan terhadap Papua Barat itu apa yang terjadi hari ini ya orang tolak-tolak juga pestepora dengan Papua Barat itu dari pengalaman itu yang saya mau sampaikan pro kontra itu pasti ada saja sambil kita jalan, kita dengar kita perbaiki, tetapi kalau daerah yang memang dia sudah mekarkan dan dia siap memekarkannya juga diberi hak supaya yang lain yang belum mau ya silahkan saja kan, kalau belum mau ya sudah protes, tapi kita juga tidak punya hak untuk melarang orang lain kan begitu ini kita kadang, kalau kita boleh kita dengar, tapi orang lain tidak boleh didengar, itu juga tidak benar tidak benar itu, demokrasi itu mau suara satu atau dua orang ya kita dengar, baru kita pertimbangkan juga seperti kami mendengar mungkin Pak Dirjan juga capek dari tadi duduk tapi untuk memenuhi transparansi pembahasan, makanya kami buka terus Pak kita buka tiap hari teman-teman kasih, mau menyampaikan ya menyampaikan, urusan nanti sebentar didengar atau tidak dengar dalam putusan politik itu urusan lain tapi ini lembaga perwakilan yang wajib mendengar mau seribu orang ke, mau sepuluh orang ke kalau mau menyampaikan aspirasi silahkan datang dan sampaikan itu yang kami lakukan itu dua catatan singkat saya kira Pak Dirjan cukup sudah banyak dengar kemarin kita sama-sama ke Papua Barat dan teman-teman dari Puah Selatan kami berusaha meskipun ada serana virtual tapi kami selalu bertemu tatap muka kemarin kami tim turun langsung disana pembahasan rapat di DPR juga banyak sekarang virtual tapi kita usahakan untuk hadir mendengar langsung seperti ini selanjutnya karena ini institusi politik lembaga politik tadi kami sudah dengar semua dengan baik tapi juga tugas teman-teman bagaimana banyak anggota DPR yang hadir bagaimana berkomunikasi dengan pimpinan partai di tingkat pusat kalau di Senayan fraksi-fraksi sembilan fraksi disini yang kemudian akan memutuskan secara politik karena kita jam satu ada pertemuan lagi RDP dengan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan saya kira pertemuan kita yang dengan teman-teman dari Papua Selatan dan Patiro berakhir sekarang jam 12 lewat 50 menit dan terima kasih dan dengan mengucapkan pertolongan Tuhan kepada kita semua untuk tetap eksis dalam mengembang tugas konstitusional kita rapat ini saya nyatakan ditutup terima kasih selamat menikmati selamat menikmati